Kota Guntur yang dirilis oleh Leiki terlalu menakutkan. Empat jurus pedang dari Pedang Ilahi Galaksi Ungu Agung telah dihancurkan dalam sekejap. Namun, pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh 48 embryo pedang emas iblis primitif telah menyebabkan kota Guntur terhenti sejenak. Eh, itu emas iblis tanpa permulaan. Leiki juga memperhatikan 48 embryo pedang emas iblis tanpa awal yang menyebabkan kota Guntur sedikit melambat. Namun, dia segera mencibir dan kota Guntur langsung mematahkan pusaran niat membunuh. 48 embryo pedang emas iblis tanpa awal telah hancur. Bahkan pedang abadi darah dan pedang api tertinggi yang dikendalikan oleh pedang Leihuo pun terlempar. Leiki tidak terburu-buru untuk menangkap pedang api tertinggi. Sebaliknya, dia memandang Zuowen dengan acuh-ta'acuh. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya kota Guntur ini. Zuowen ini pasti akan mati di sini. Karena dia telah membunuh anak ini, semua yang ada pada dirinya secara alami akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Kecepatan serangan Leiki terlalu cepat. Itu terjadi dalam sekejap mata. Ketika orang-orang dialun-alun menyadarinya, kota Guntur yang dilepaskan oleh Leiki sudah sangat dekat. Hanya perlu beberapa saat untuk menghancurkan kepala Zuowen sepenuhnya. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengenal Zuowen, mereka tahu bahwa Zuowen akan mati. Tingkat kultifasi Leiki berada di atas tahap kelima langit hampa. Namun, pemuda di depannya hanyalah dewa sejati satu bencana. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Zuowen memuntahkan seteguk darah, busur petir yang tak terhitung jumlahnya seperti air pasang yang melanda seluruh tubuhnya. Saat ini, Zuowen hanya merasakan organ dalamnya terjatuh. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Siao Hei, kembalilah. Zuowen meraung sambil menyimpan embryo pedang Lei Huo dan pedang emas iblis tanpa awal. Mata Leiki dipenuhi dengan rasa jijik. Menurutnya, Zuowen telah memutuskan untuk menyerah dan menunggu kematiannya dengan mempertahankan embryo pedang Lei Huo dan pedang emas iblis tanpa awal. Mati! Leiki mencibir ketika kota guntur menghantam tubuh Zuowen. Dalam sekejap, pancaran petir yang menakutkan menyebar ke seluruh alun-alun, menyebabkan banyak pembudidaya menyipitkan mata. Orang tua penderita Rosacea mengerutkan alisnya. Leiki telah bertindak atas kemauannya sendiri untuk berurusan dengan seorang junior, yang membuatnya sedikit tidak senang. Namun, kecepatan Leiki terlalu cepat. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, junior itu telah dihancurkan oleh kota guntur. Orang tua penderita Rosacea, yang awalnya bermaksud memberikan bantuan, menarik tangannya. Dia tahu bahwa betapapun hebatnya Dewa Sejati Yizai, dia pasti akan mati di bawah serangan yang begitu mengerikan. Kamu, kamu, kamu! Serangkaian suara aneh tiba-tiba terdengar. Di bawah kota guntur, kilat hitam tiba-tiba menyebar. Petir hitam ini tidak banyak, tapi auranya sangat tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Jejak petir hitam inilah yang secara samar-samar mendukung kota guntur. Leiki juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres, tepat ketika dia bersiap untuk memperkuat serangan kota guntur, Zwawen berjubah putih yang seharusnya dihancurkan oleh kota guntur terbungkus dalam bayangan hitam dan melangkah ke pintu masuk kota guntur. Tablet batu. Bang! Petir hitam hanya bertahan sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Leiki dengan murung menatap sosok yang menghilang di pintu masuk tablet batu itu, bingung dan jengkel. Dia tahu bahwa Zwawen tidak dibunuh olehnya, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Dia adalah ahli langit hampa langkah kelima yang bermartabat, namun sebenarnya dia tidak mampu membunuh Zwawen yang hanyalah dewa sejati Yisai. Dari sini terlihat betapa luar biasa Zwawen. Penglihatan wanita jalang Yin Bingyun itu tidak buruk. Orang yang dia pilih tidaklah sederhana. Leiki menyingkirkan kota guntur, dan setelah mengutuk dalam hatinya, dia bergegas ke samping dan membungkuk kepada lelaki tua dengan Rosacea di depannya. Tuan Utusan, barusan, pemuda itu mencuri barang berharga dari orang yang rendah hati ini, jadi orang yang rendah hati ini mau tidak mau bertindak setelah mengenalinya. Yuyewe juga buru-buru berkata, Tuan Utusan, tolong jangan marah. Kepribadian Leiki agak impulsif, jadi. Orang tua dengan Rosacea melambaikan tangannya dan dengan dingin menatap Leiki, berkata, siapa nama pemuda itu? Apa asal usulnya? Jantung Leiki berdetak kencang. Dia tahu bahwa Zuawan mungkin telah menarik perhatian lelaki tua penderita Rosacea itu. Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi hanya bisa menjawab dengan jujur, namanya Zuawan, dan dia adalah seorang kultifator nakal. Saya tidak tahu asal muasalnya. Orang tua penderita Rosacea itu mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya. Leiki, yang sedang membungkuh, menjadi kaku, dan tangan kanannya tanpa sadar terpotong. Leiki menutupi luka di tangan kanannya, dan hatinya agak ketakutan. Dia segera berlutut dengan satu kaki. Ini peringatan untukmu. Lain kali, aku tidak ingin ada orang yang membunuh seseorang di depanku seperti ini, kata lelaki tua penderita Rosacea acuh tak acuh. Leiki menunduk, tidak berani menatap lelaki tua penderita Rosacea itu, tapi hatinya sangat marah. Kali ini bisa dikatakan ia mengalami kerugian ganda. Dia tidak hanya gagal membunuh Zuawan, tetapi dia juga menyinggung lelaki tua penderita Rosacea itu. Saat ini, alun-alun sedang gempar. Semua orang mendiskusikan Zuawan. Dia tidak hanya mendapatkan 15 kristal bencana, tapi dia juga lolos dari serangan mematikan Leiki, ahli langit void tahap kelima. Tindakan seperti itu benar-benar menggemparkan dunia. Molan dan Mo Yan tertegun di tempat, dan tak satu pun dari mereka berbicara lama. Villa Lord, Zuawan itu. Sebenarnya sangat kuat. Mo Yan berkata dengan agak malu. Sebelumnya, Mo Yan masih sedikit tidak senang karena Zuawan telah menghilangkan tempat Mo Hong dan Mo Jun, tapi sekarang dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Tatapan Molan rumit. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuawan begitu yakin bahwa dia bisa membantu Villa Mo Yue mereka masuk seratus besar. Ternyata kekuatan anak ini begitu dahsyatnya. Saya harap Tuan Leiki tidak menyelidiki Villa Mo Yue kami. Molan tidak merasa senang. Dia tahu bahwa karena Zuawan memiliki dendam dengan Leiki, dan jika Leiki mengetahui bahwa tempat Zuawan diberikan oleh Villa Mo Yue mereka, maka Villa Mo Yue mereka akan selesai. Ketika semua orang di Alun-Alun selesai melakukan pengujian, lelaki tua dengan Rosacea itu meletakkan tablet batu itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Ling Yun Zi, Mo Zi, dan Yu Yewei, kalian bertiga, tujuan utama lelaki tua ini kali ini adalah untuk membimbing para peserta. Ke tempat persidangan. Pintu keluar tempat uji coba bukan di Dong Yu, tapi di dekat menara Hanoi Song Yu. Jika kalian bertiga ingin melihat hasilnya, kalian bisa datang ke Song Yu. Orang tua ini akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua penderita Rosacea itu pergi. Ini adalah ngarai yang tenggelam, dan sekelilingnya dipenuhi kabut abu-abu. Poci. Zuawan yang berpakaian putih keluar dari celah dan jatuh ke tanah, batuk darah. Cedera penguasa ini sangat serius. Zuawan yang berpakaian hitam berjongkok dan memeriksa Zuawan yang berpakaian putih. Ekspresinya sangat serius. Leiki terlalu kuat. Hanya kota Guntur saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh penguasa hingga berkeping-keping. Jika dia tidak melepaskan Zuawan berpakaian hitam tepat waktu dan melepaskan mata Guntur Surgawi, penguasa akan mati. Namun meski begitu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh utama. Di antara celah-celah itu, aliran darah mengalir keluar. Pakaian putih tubuh utama diwarnai dengan warna darah. Tak hanya itu, Zuawan yang berpakaian hitam juga mengalami luka berat. Darah mengalir keluar dari dahinya. Untuk menghentikan kota Guntur Leiki, Zuawan yang berpakaian hitam melepaskan semua mata Guntur Surgawi miliknya. Guntur Surgawi yang dia simpan sebelumnya dilepaskan tanpa mempedulikan nyawanya. Akibatnya, Zuawan menggunakan mata Guntur Surgawinya secara berlebihan dan mengalami cedera tertentu. Leiki, jika aku tidak membalas dendam, aku, Zuawan, bukanlah manusia. Memikirkan adegan sebelumnya, mata Zuawan memerah dan dipenuhi niat membunuh. Zuawan tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki Guntur Surgawi pada saat itu, penguasanya pasti sudah mati. Bahkan Doppelganger Devor mungkin terluka parah. Dia akan mengingat dendam ini. Namun, Zuawan tahu bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah. Kesenjangan antara dia dan Leiki terlalu besar. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia tahu betul bahwa Leiki tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, dia telah berjanji pada Yun Cuyu bahwa jika dia memiliki kekuatan dalam 100 tahun, dia pasti akan menyelamatkan Yin Bing Yun. Semua ini menuntut dia untuk memiliki kekuatan yang besar. Turnamen antar bintang kali ini adalah cara Zuawan untuk meningkatkan kekuatannya. Belum lagi Menara Hanor yang memungkinkan seorang kultifator terlahir kembali, hanya kristal bencana yang disebutkan oleh lelaki tua berhidung merah itu yang dapat membuat Zuawan maju dengan cepat. Zuawan berjubah hitam mengeluarkan obat dewa tingkat 7, bunga teripang liar, dari cincin rohnya. Dia meremasnya menjadi cairan dan memberikannya ke Zuawan berjubah putih yang tidak sadarkan diri, untuk sementara menstabilkan luka-lukanya. Zuawan telah memperoleh bunga teripang Zhang dari reruntuhan kebun tanaman milik yang maha kuasa surga kekosongan, meskipun semua tanaman herbal tingkat 7 telah layu. Namun, sejak Zuawan memperoleh Scarlet Cloud Immortal Sol, dia mulai menanam obat dewa tingkat 6 dan 7 yang layu ke dalam Scarlet Cloud Immortal Sol. Mengandalkan tanah abadi awan merah, lebih dari separuh obat ilahi yang layu di tubuh Zuawan telah pulih. Bunga teripang liar ini adalah salah satunya. Apalagi bunga teripang liar ini memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Selain itu, itu adalah obat ilahi tingkat 7, jadi efek pengobatannya sangat kuat. Hanya bunga teripang liar saja yang sudah pasti tak ternilai harganya di dunia luar. Lagi pula, ketika obat ilahi mencapai level 5 atau lebih, akan sangat sulit untuk membelinya dengan batu dewa di dunia luar. Seseorang harus menggunakan harta yang sama berharganya untuk menukarnya. Setelah menstabilkan Zuawan berjubah putih, Zuawan berjubah hitam memasukkan Zuawan berjubah putih ke dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan cincin roh Zuawan berjubah putih dan mulai memperluas rasa ilahinya yang kuat. Apa yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah bahwa Divine Sense-nya hanya dapat menjangkau jarak 100 meter di tempat ini. Terlebih lagi, dia tidak melihat orang lain di ngarai ini. Dia bahkan tidak melihat Yun Cuyu yang baru saja masuk belum lama ini. Ayo cari tempat terpencil untuk memulihkan diri dulu. Setelah lukaku sembuh, aku akan keluar dan mencari Cuyu. Zuawan berjubah hitam bergumam dengan suara rendah. Lalu, dia bergegas ke kiri. Dalam Divine Sense-nya, dia menemukan ada gua alami di sana. Ketika dia tiba di gua, Zuawan menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai bagian dalam. Setelah dia mengetahui bahwa tidak ada bahaya di dalam, dia masuk. Pada saat yang sama, Zuawan membentuk formasi perisai di luar gua. Dia juga menyiapkan formasi perangkap dan formasi pembunuhan tingkat tiga di dalam gua. Dengan dua formasi ini, akan sangat sulit bagi Dewa Tiga Bencana Biasa untuk menerobos gua. Setelah menyiapkan formasi, Zuawan mengeluarkan jembatan surgawi ilusi dan menempatkan tubuh aslinya di jembatan surgawi ilusi. Dia membiarkan energi yang sangat besar dari jembatan surgawi ilusi menyembuhkan luka di tubuh aslinya secara terus-menerus. 1992 Sepuluh hari kemudian, Zuawan yang berpakaian hitam perlahan membuka matanya. Tubuh asli Zuawan yang berpakaian hitam adalah Devor, jadi kemampuan pemulihannya luar biasa. Selain itu, setelah serangan dengan Leiki, luka Zuawan yang berpakaian hitam jauh lebih ringan daripada luka Zuawan yang berpakaian putih. Oleh karena itu, dia hampir pulih dalam 10 hari. Di sisi lain, meski Zuawan yang berpakaian putih telah terbangun, lukanya masih lebih serius. Jika Zuawan berjubah putih ingin pulih, mungkin perlu waktu. Zuawan tidak tahu apa-apa tentang uji coba ini, jadi dia tidak berencana untuk keluar dengan gegabuh. Zuawan membalik tangan kanannya, dan 15 kristal hitam muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal bencana yang dia peroleh dari prasasti batu. Zuawan sedikit terkejut mendapatkan 15 kristal bencana. Sebelum pengujian, dia memperkirakan bahwa dia dapat memperoleh lebih dari 5 kristal bencana, namun hasil pengujian tersebut diluar ekspektasinya. Zuawan berspekulasi bahwa alasan dia memperoleh begitu banyak kristal bencana adalah karena Devor. Eh. Tiba-tiba, kristal bencana di tangannya melayang dengan sendirinya, dan cahaya redup memasuki dahi Zuawan. Zuawan menemukan bahwa cahaya redup ini mengandung sebuah pesan. Aturan tempat uji coba sangat sederhana, yaitu merebut kristal bencana sebanyak mungkin. Anda dapat menggunakan kristal bencana, tetapi Anda tidak boleh memiliki kristal bencana nol. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari tempat uji coba. Batas waktu untuk tinggal di sini adalah 50 tahun. Setelah 50 tahun, Anda akan dikeluarkan dari pintu keluar. Juga, tempat uji cobanya adalah dunia rahasia dengan 18 lapisan. Semakin tinggi kamu pergi, semakin banyak kristal bencana yang ada. Jika kamu ingin lebih banyak kekuatan, kamu harus terus mendaki. Namun, kamu harus ingat bahwa di tempat ini, semakin tinggi basis budidaya Anda, semakin kuat Anda. Mereka yang memiliki basis budidaya tinggi tidak boleh sombong. Zuawan mengerutkan alisnya, dengan cermat mempelajari pesan di kalamiti kristals. Itu menggugah pikiran, terutama kalimat terakhir. Zuawan tiba-tiba teringat bahwa 10 hari yang lalu, ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, kesadaran jiwanya hanya dapat mencapai jarak 100 meter. Secara umum, perasaan ilahi dari dewa sejati sangat kuat. Hanya dengan memperluasnya saja, ia bisa menutupi permukaan planet biasa. Di sisi lain, jiwa dewa Zuawan telah ditempa oleh batu pendingin alam semesta dan dia telah mengembangkan diagram meditasi bintang. Jiwa ilahinya bahkan lebih menakutkan daripada jiwa dewa sejati. Namun, jaraknya hanya bisa mencapai 100 meter di tempat ini, yang menunjukkan betapa tidak biasa orang ini. Perasaan ilahi sangat penting bagi seorang kultifator. Ini berfungsi sebagai mata seorang kultifator, memungkinkan mereka untuk tetap waspada setiap saat dan meramalkan bahaya sebelumnya. Jika indera spiritual seseorang tidak berfungsi, maka kekuatan tempur seorang kultifator akan sangat berkurang. Semakin kuat rasa ilahi seseorang, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Seharusnya itulah arti dari kalimat terakhir. Mata Zuawan berbinar, dia menyingkirkan jembatan surgawi ilusi dan berdiri. Meskipun Zuawan berjubah putih terluka, Zuawan berjubah hitam telah pulih sepenuhnya. Dia berencana keluar dan mencari Yun Chuyu dan melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Namun, sebelum meninggalkan gua, Zuawan berencana untuk menguji efek kalamiti kristal dan melihat apakah itu sama ajaibnya dengan yang dikatakan orang tua itu. Mari kita gunakan lima kalamiti kristal terlebih dahulu untuk melihat efeknya. Setelah mengatakan itu, Zuawan menghancurkan lima kristal bencana. Gelombang energi mengalir ke tubuh Zuawan, menyebabkan Zuawan menghela nafas dengan nyaman. Energi kristal bencana benar-benar berbeda dari energi batu ilahi. Energi ini lebih cocok dengan dewa sejati, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada energi batu ilahi. Dengan hanya lima kristal bencana, Zuawan merasa energi di tubuhnya menjadi jauh lebih melimpah. Setelah menyerap lima kristal bencana, Zuawan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas. Ini bukan pertama kalinya Zuawan merasakan perasaan ini. Terakhir kali dia bergegas ke batu penerima surga, sebelum bencana petir tiba-tiba turun dari langit berbintang, dia merasakan hal ini. Bencana petir kedua Ekspresi Zuawan berubah. Dia hanya menggunakan lima kristal bencana dan benar-benar menyebabkan bencana petir kedua turun. Bukankah ini terlalu cepat? Faktanya, yang tidak diketahui Zuawan adalah bahwa ketika seorang kultifator biasa menggunakan kristal bencana untuk mempercepat turunnya bencana petir, dibutuhkan setidaknya 10 tahun. Apalagi jumlah kalamiti kristal yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Namun, Zuawan berbeda. Dia memiliki doppelganger defor, dan doppelganger ini terlalu abnormal. Itu ditolak oleh hukum langit berbintang, jadi jarak antara bencana petir jauh lebih pendek dibandingkan dengan para pembudidaya biasa. Jika tidak, ketika Zuawan berjubah hitam baru saja maju ke alam dewa sejati, mustahil baginya untuk mengalami bencana petir. Namun, itu muncul di langit berbintang. Inilah reaksi langit berbintang terhadap penolakan defor. Mengenai bencana petir, Zuawan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Mata guntur surgawinya kebetulan merupakan musuh dari bencana petir. Selain itu, ia dapat menyerap energi bencana petir dan mengubahnya menjadi petir surgawi yang menakutkan. Energi bencana petir pertama hanya berubah menjadi jejak petir surgawi. Namun, dengan mengandalkan jejak petir surgawi ini, Zuawan mampu melawan kota guntur leiki dan untungnya lolos dari malapetaka. Petir surgawi juga dikonsumsi pada akhirnya. Petir surgawi saat ini merupakan kartu truf terkuat Zuawan. Tentu saja, dia sangat membutuhkan lebih banyak petir surgawi. Mengandalkan tubuh defor untuk menghasilkan petir surgawi akan memakan waktu terlalu lama. Dia harus segera mengumpulkan petir surgawi. Sekarang bencana petir kedua telah turun, Zuawan secara alami menjadi liar karena gembira. Gemuruh. Di atas ngarai yang gelap, sebuah gerbang yang dikelilingi oleh petir hitam muncul. Aura destruktif menyebar dari ngarai. Para pembudidaya yang berkeliaran di sekitar ngarai mengangkat kepala mereka dan memandang gerbang petir yang melayang di udara dengan takjub. Bencana petir. Seseorang sebenarnya sedang mengalami bencana petir sekarang. Sudah berapa lama sejak dia memasuki tempat uji coba? Mungkin saja bencana petir orang ini sedang mendekat dan dia kebetulan memasuki tempat uji coba. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjalani bencana petir di sini. Orang ini benar-benar bodoh. Bukankah menjalani bencana petir di tempat persidangan sama dengan memberitahu orang lain di mana dia berada? Seperti asap hijau, siluet terbang ke arah gerbang petir. Tentu saja, banyak kultifator yang mengincar kultifator yang sedang mengalami bencana petir. Di tempat uji coba, tidak ada aturan atau batasan. Satu-satunya aturan di sini adalah merebut kristal bencana untuk meningkatkan budidaya seseorang dan tidak dihilangkan. Para pembudidaya yang memasuki tempat uji coba semuanya berhati-hati. Terutama ketika mereka menemukan bahwa Indra Ilahi tidak berguna di sini, mereka bahkan lebih berhati-hati dan tidak berani mengungkapkan posisi mereka. Zuawan tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh orang-orang di dekat ngarai. Pada saat ini, dia berjalan keluar gua dan menatap gerbang petir di langit dengan senyuman di wajahnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa busur petir keluar dari gerbang petir. Setiap busur petir setebal jari. Zuawan telah membandingkan kekuatan bencana petir kedua. Kekuatan bencana petir kedua memang jauh lebih kuat dari yang pertama. Namun, Zuawan lebih menantikan untuk melihat seberapa banyak petir surgawi yang dapat dia hasilkan kali ini. Tentu saja, Zuawan tidak mengabaikan kali ini. Dia mengeluarkan 48 embryo emas iblis tanpa awal dan mengelilingi dirinya sebagai tindakan pencegahan. Saat busur petir turun, mata guntur surgawi terbuka. Kekuatan isapnya menyembur keluar lagi dan menyedot semua busur petir yang menakutkan. Busur petir jatuh gelombang demi gelombang, dan kekuatannya semakin kuat. Namun, mata guntur surgawi tidak takut dan menelan busur petir berulang kali. Tentu saja, sebagian dari busur petir kadang-kadang lolos, tetapi semuanya diblokir oleh embryo pedang emas iblis tanpa awal. Ketika gelombang terakhir bencana petir turun, sembilan busur petir lolos. Setiap busur petir setebal ibu jari dan jauh lebih kuat dari busur petir sebelumnya. Zuawan tidak berani lalai. Embryo pedang emas iblis tanpa awal meledak bersamaan dan memblokir delapan di antaranya. Jelas sekali, mata guntur surgawi menyerap salah satunya. Setelah mata guntur surgawi menyerap semua busur petir, ia melepaskan satu lagi. Satu demi satu, dengan lancar menyerap ke sembilan busur petir. Pada saat ini, Zuawan melihat ke dalam mata guntur surgawi dan menemukan bahwa ada dua busur petir surgawi di mata guntur surgawi. Meskipun hanya setipis dan tidak mencolok seperti benang, Zuawan tahu betul betapa kuatnya benang petir surgawi. Setelah melewati bencana petir, Zuawan menyipitkan matanya. Rasa ilahinya meluas hingga seratus meter dan menemukan bahwa lebih dari sepuluh kultifator sedang mendekat. Zuawan bahkan menemukan bahwa salah satu pembudidaya di belakang Zuawan memiliki tatapan garang di matanya. Dia benar-benar mengeluarkan senjata ilahi dan bergegas menuju Zuawan. Kultifator ini tidak mengendalikan senjata ilahi dengan rasa ilahi miliknya. Sebaliknya, dia memegang senjata ilahi di tangan kanannya dan menusukkannya ke punggung Zuawan dengan kecepatan kilat. Jelas sekali, dia ingin membunuh Zuawan dengan satu pukulan. Mata Zuawan dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, embryo pedang emas iblis tanpa awal terbang dari tangannya dan langsung meledakkan dada kultifator tersebut. Pochi. Kultifator ini jelas tidak menyangka Zuawan dapat menggunakan rasa ilahi untuk mengendalikan senjata ilahi. Setelah terkena embryo pedang emas iblis tanpa awal, dadanya amruk dan dia jatuh ke tanah sekarat. Kamu, kamu masih bisa menggunakan divine sense-mu. Bukankah kamu mengatakan bahwa divine sense di bawah alam langit void tidak dapat digunakan? Anda. Kultifator ini meninggal dengan sisa keluhan. Matanya yang sedikit melotot menatap Zuawan. Jelas sekali, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Zuawan dapat menggunakan rasa ilahi miliknya. Mata Zuawan bergerak. Dari perkataan kultifator ini, dia memperoleh banyak informasi. Tampaknya divine sense di bawah alam langit void terlalu lemah. Tempat ini sepenuhnya terlarang. Namun, rasa ilahi dari seorang master alam langit void sangatlah kuat dan seharusnya bisa digunakan dalam uji coba ini. Namun, Zuawan percaya bahwa meskipun divine sense dari master alam langit void sangat kuat, namun keberadaannya di tempat ini pasti sangat terbatas. Adapun Zuawan, divine sensnya telah ditempa oleh Steri Sky Quenchingstone. Ketajaman dan daya tembusnya jauh lebih kuat daripada divine sense biasa. Meski kekuatannya tidak sekuat master alam langit hampa, dia masih bisa memperluasnya hingga sekitar 100 meter di tempat ini. Tidak lama setelah kultifator tersebut selesai berbicara, dia berhenti bernapas dan meninggal. Zuawan dengan santai mengambil cincin roh kultifator dan memeriksanya. Tidak banyak barang berharga di dalamnya, tapi dia menemukan tiga kristal bencana. Banyak kultifator yang dekat dengan Zuawan juga melihat hal ini. Tubuh mereka menegang, dan mereka segera mundur. Mereka tidak bisa menggunakan divine sense mereka di tempat ini. Menghadapi seorang kultifator yang bisa menggunakan divine sense, bukankah mereka akan mencari masalah? Orang ini pastilah seorang master alam langit hampa. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Lari. Banyak petani buru-buru melarikan diri. Mereka semua mengira Zuawan adalah master alam langit hampa yang menyembunyikan tingkat pengolahannya. Bagaimana mereka berani memprovokasi orang yang begitu menakutkan? Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Kok bisa semurah itu? Zuawan mencibir dan embryo pedang emas iblis asli di sekitarnya melesat keluar, mencegat selusin pembudidaya. 1993. Apa yang kamu inginkan? Seorang pria berpakaian hitam berbalik, ketakutan di wajahnya, tapi dia masih dengan tenang menatap Zuawan yang mendekat. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu? Kenapa kalian semua diam-diam datang ke tempatku? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Kami baru saja lewat, kata pria berpakaian hitam itu. Suara mendesing. Di bawah kendali Zuawan, embryo pedang emas iblis tanpa awal tiba di depan dahi pria berpakaian hitam itu dalam sekejap. Rasa ilahi yang kuat dengan kuat mengunci pria berpakaian hitam itu, membuatnya tidak berani bergerak sembarangan. Budidaya pria berpakaian hitam ini sedikit lebih tinggi dari budidaya Zuawan. Dia adalah dewa sejati dua bencana, tapi sayangnya, rasa ilahinya ditekan di tempat ini. Dalam pertarungan antara dua orang, satu pihak bisa menggunakan divine sense untuk mengendalikan alat ilahi untuk menyerang, sementara pihak lain hanya bisa menyerang dengan tangan kosong. Bahkan jika kultivasi orang ini lebih tinggi dari Zuawan, dia secara alami berada dalam posisi yang dirugikan karena dia tidak dapat menggunakan divine sense. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Serahkan semua kristal bencana yang kamu punya. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Kristal bencana adalah apa yang mereka andalkan untuk terus berada di tempat uji coba ini. Jika mereka menyerahkan semuanya, mereka akan tersingkir. Pada saat itu, mereka akan dikeluarkan dari tempat uji coba terlebih dahulu. Mereka sudah merasakan manfaat dari uji coba tidak lama setelah mereka masuk. Di sini, dengan mengandalkan kristal bencana, mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Tidak diketahui seberapa cepat kecepatannya di luar, jadi bagaimana mereka bisa bersedia menyerahkannya. Semuanya, jangan takut. Sekalipun indra ilahi orang ini istimewa, dia tetaplah dewa sejati satu bencana. Ada lebih dari selusin orang di sini, jadi dia pasti tidak bisa menangani kita semua. Ayo bekerja bersama-sama untuk membunuh orang ini dan membagi kristal bencana secara merata. Mata pria berpakaian hitam itu berkedip-kedip saat dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada yang lain. Sayangnya, saat pria ini selesai mentransmisikan suaranya, embryo pedang emas iblis tanpa awal di depannya langsung menembus dahinya. Bang! Pria berpakaian hitam itu langsung terbunuh, tetapi mata zuawan tanpa emosi ketika dia berkata, dia pikir transmisi suaranya disembunyikan, tetapi dia tidak berharap indra ilahi saya mendeteksinya. Bahkan jika saya tidak tahu isinya, transmisi suaranya, saya bisa menebak apa itu. Apakah Anda semua setuju dengan saran orang ini? Kematian pria berpakaian hitam itu mengejutkan orang-orang lainnya. Mereka tidak berani menatap mata zuawan dan segera menyerahkan kristal bencana di tubuh mereka. Meskipun ada banyak manfaat di tempat uji coba, mereka tetap membutuhkan seseorang untuk tetap hidup. Jika seseorang bahkan tidak memiliki nyawanya, maka semua ini hanyalah ilusi. Zuawan mengumpulkan kristal bencana satu per satu. Setelah menghitungnya, dia menemukan jumlahnya 30. Jumlah ini diluar dugaan zuawan. Setelah menyingkirkan kristal bencana, para pembudidaya dikelilingi oleh cahaya putih dan menghilang. Jelas sekali, mereka telah diteleportasi. Setelah menerima 43 kristal bencana sekaligus, suasana hati zuawan sedang baik. Ayo kita lihat, aku ingin tahu apakah kita bisa menemukan cuyu. Zuawan bergumam dengan suara rendah, lalu dia menginjak kaki kanannya dan menghilang di tempat. Dengan bantuan kesadaran spiritualnya, zuawan mampu menghindari banyak bahaya di ngarai ini. Zuawan berjalan melewati ngarai ini selama beberapa hari dan menemukan bahwa bahaya ngarai ini tidak hanya datang dari para pembudidaya, tetapi juga jebakan alami di sini. Misalnya, zuawan pernah melewati rawa, dan seekor ular piton hitam tiba-tiba melompat keluar dan menyeret seorang petani ke dalam rawa. Kekuatan ular piton hitam tidak lebih kuat dari kultifator, tetapi kultifator tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya, sehingga dia tidak dapat merasakan bahayanya terlebih dahulu. Pada akhirnya, dia diseret ke rawa oleh ular piton hitam dan dicekik hingga tewas. Di dalam ngarai terdapat banyak tempat berbahaya yang mirip dengan rawa. Itu karena zuawan mendapat bantuan kesadaran spiritual sehingga dia dapat merasakan bahaya sebelumnya dan menghindarinya setiap saat. Saat zuawan masih berjalan melewati ngarai, di ujung ngarai, ada gurun yang sunyi. Di bagian paling depan gurun, ada pilar gerbang besar yang rusak. Gerbang itu kuno dan perubahan kehidupan. Sekilas terlihat bahwa itu sudah sangat tua. Pada saat ini, di pintu keluar ngarai, lima sosok bergegas keluar. Mereka adalah tiga pria dan dua wanita. Dari kedua wanita tersebut, salah satunya berpenampilan rata-rata, namun ia pandai berdandan. Wanita lainnya mengenakan kerudung. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita berkerudung ini, dia tahu dari mata musim gugurnya bahwa kecantikan wanita ini jelas tidak biasa. Terlebih lagi, dengan nuansa kerudung yang kabur, orang ini memiliki tambahan persona misterius. Cuyu, ini pintu keluar ngarai. Sedangkan untuk tempat uji coba, perlu Anda ketahui bahwa ada total delapan belas level. Ini adalah level terendah dan memiliki jumlah kristal bencana paling sedikit. Semakin tinggi Anda pergi, semakin banyak kristal bencana yang ada. Seorang pemuda jangkung dan tampan berkemeja biru berkata kepada wanita berkerudung dengan senyuman di wajahnya dengan sikap yang agak penuh perhatian. Wanita berkerudung itu mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa dengan cara pemuda itu memanggilnya, tapi dia tidak keberatan. Dia membungkuk dan berkata, Kakak senior gu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana cara keluar. Ini masalah kecil. Gerbang di depan adalah pintu masuk ke tempat persidangan yang sebenarnya. Namun, para senior dari sekte kosmik yang masuk di masa lalu menyebutkan bahwa ada penggarap yang menjaga gerbang. Namun, Cuyu, jangan khawatir. Kami berempat berasal dari sekte kosmik. Ketika orang-orang ini mendengar nama sekte kosmik, mereka tidak akan menghentikan kami, kata pemuda berbaju biru dengan bangga. Yun Cuyu mengangguk sedikit, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi tentang Zwa Wen. Saat itu, setelah dia menguji tablet batu itu, Lei Ki sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan metode Lei Ki, dia akan segera memperhatikan Zwa Wen. Meskipun Zwa Wen kuat, perbedaan antara dia dan Lei Ki terlalu besar. Jika dia melawan Lei Ki, dia pasti akan mati. Jika terjadi sesuatu pada kakak Zuo, aku, Yun Cuyu, bersumpah bahwa ketika aku menjadi kuat, aku akan membunuh Lei Ki untuk memberi penghormatan kepada kakak Zuo, pikir Yun Cuyu dengan tekat. Ketika wanita berpenampilan rata-rata melihat pria muda berbaju biru begitu memperhatikan Yun Cuyu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia sedikit tidak senang. Pemuda berbaju biru bernama Gu Feng. Dia adalah salah satu murid sekte kosmik yang menonjol. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius terbaik, bakatnya juga tidak lemah. Setelah berkultivasi kurang dari seribu tahun, dia sudah menjadi dewa sejati tiga bencana. Kali ini, Gu Feng memasuki tempat persidangan. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, dia memiliki kesempatan untuk menerobos alam langit void dan masuk dalam jajaran jenius terbaik di sekte kosmik. Wanita ini selalu mengagumi Gu Feng. Sayangnya, dia tidak punya perasaan apapun padanya. Gu Feng tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Hal ini membuat wanita itu sedikit marah. Sekarang setelah Yun Chuyu bergabung dengan tim mereka, tiga kultivator pria dalam tim, termasuk Gu Feng, jauh lebih memperhatikan Yun Chuyu. Hal ini membuat wanita itu sangat cemburu, dan diam-diam dia mengutuk wanita ini karena menjadi seekor rubah betina. Ayo pergi. Wajah Gu Feng memerah. Meskipun Yun Chuyu mengenakan kerudung, dia yakin kecantikan Yun Chuyu adalah yang terbaik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Jika dia bisa memiliki seorang kultivator wanita cantik sebagai rekan kultivasinya, hati Gu Feng akan terbakar seperti api. Saat ini, dia harus tampil baik. Kelompok lima orang tiba di depan tiang pintu. Di tiang pintu, ada sembilan petani yang duduk bersilah. Kesembilan kultivator itu semuanya laki-laki. Yang tertua tampak berusia empat puluhan, dan yang termuda tampak berusia tiga puluhan. Gu Feng memandang sembilan pembudidaya dengan ketakutan. Dia tahu betul bahwa para kultivator ini bukanlah pendatang baru. Mereka adalah orang-orang tua yang pernah memasuki tempat uji coba di masa lalu. Tempat uji coba ini adalah tempat uji coba yang sangat terkenal di alam semesta tengah. Itu adalah tempat uji coba yang khusus diciptakan oleh surga Brahma Agung untuk banyak penggarap di alam semesta tengah. Di zona bintang inti, hanya para penggarap di alam semesta tengah yang dapat dengan bebas memasuki tempat ini setelah membayar sejumlah batu dewa. Tentu saja, tempat ini sangat berbahaya, dan seseorang bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Terlepas dari status seseorang di alam semesta tengah, surga Brahma Agung tidak akan bertanggung jawab jika seseorang meninggal di sini. Selain alam semesta pusat, para penggarap dari empat alam semesta lainnya hanya dapat memasuki tempat uji coba ini melalui jalur tertentu. Kali ini, surga Brahma Agung dapat dikatakan membuka lahan percobaan ini bagi para pembudidaya di luar alam semesta tengah. Dulu, turnamen galaksi tidak pernah diperlakukan seperti ini. Di mana ada orang, di situ ada Jianghu. Tempat uji coba tidak bergantung pada kultivasi, tetapi pada perasaan spiritual. Penggarap di atas alam langit void bisa menggunakan indra spiritual, namun mereka yang berada di bawah alam langit void harus mengandalkan bakat. Jika seseorang tidak memiliki bakat dalam hal spiritual, maka akan lebih aman untuk terus bergerak maju setelah mencapai alam langit void dan mampu menggunakan indra spiritual. Sebagian besar kultivator yang menjaga pintu masuk adalah kultivator Zhongyu yang tidak bisa maju lebih jauh di tempat uji coba namun tidak mau pergi. Mereka berharap bisa mengumpulkan cukup banyak kristal bencana dengan mengumpulkan korban dari pendatang baru sehingga mereka bisa menerobos ke alam langit void dan masuk lebih dalam ke tempat percobaan untuk mendapatkan lebih banyak kristal bencana. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya yang menjaga pintu berada di dasar lapangan percobaan. Para jenius dan master sejati tidak suka melakukan hal ini. Ketika kelompok lima orang Gu Feng tiba di depan pintu, sembilan pembudidaya yang duduk bersila di depan pintu membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap dingin ke arah kelompok Gu Feng. Kesembilan petani ini tidak memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Delapan di antaranya adalah dewa sejati dua bencana, sedangkan pemimpinnya adalah dewa sejati tiga bencana. Namun, dia tidak memiliki aura bencana angin. Jelas, dia belum melewati bencana angin. Saudara bela diri senior, kami adalah murid dari sekte kosmik. Saya harap Anda mengizinkan kami masuk karena sekte kosmik kami. Gu Feng merasa kesembilan kultifator ini tidak terlalu kuat dan menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi nadanya tetap sopan. Sekte kosmik. Sebelumnya, ada seorang kultifator langit hampa yang kuat dari sekte kosmik. Saya pikir dia dipanggil Lian Z. Kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Gu Feng sedikit senang. Saudara bela diri senior Lian Z adalah jenius nomor satu di sekte kosmik kita. Tingkat pengolahannya tak terduga. Oh, kalau begitu, keluarkan lima puluh kristal bencana. Sepuluh per orang. Itu diskon yang cukup besar, kata kultifator yang memimpin dengan tenang. Wajah Gu Feng membeku. Dia tidak menyangka para kultifator ini tidak akan memberinya wajah apapun bahkan setelah dia memperkenalkan dirinya. Mungkin kamu tidak tahu tentang sekte kosmik. Sekte kosmik adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di Starfield. Sebelum Gu Feng selesai berbicara, hembusan angin menyapu dan mendarat dengan keras di depannya. Dia berhenti bicara dan menutupi tubuhnya dengan tangannya. Gu Feng mengerang dan tanpa sadar mundur puluhan langkah. Dia memandang pemimpin itu dengan kaget. 1994. Ekspresi Gu Feng muram. Dia tidak menyangka orang-orang ini tidak takut dengan sekte kosmik di belakangnya. Selain itu, Gu Feng juga menemukan bahwa tingkat kultifasi kultifator ini jelas lebih rendah daripada miliknya, namun sebenarnya dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam serangan itu. Serahkan kristal bencana atau nyahlah. Pemimpin itu mencibir. Wajah Gu Feng memerah. Yun Cuyu masih berada di belakangnya, jadi bagaimana dia bisa takut? Gu Feng adalah seorang kultifator yang selamat dari dua bencana angin. Secara logika, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari kekuatan pemimpinnya. Dia percaya bahwa dia hanya terdorong mundur oleh keberuntungan. Huff. Anda ingin kami enyahlah. Ini tidak semudah itu. Gu Feng mendengus dan mengeluarkan pedang panjang. Dengan hentakan kaki kanannya, dia terbang menuju kultifator di depannya. Delapan pembudidaya lainnya yang menjaga gerbang mencibir, seolah-olah mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan pemimpinnya. Kamu mati. Gu Feng secepat angin. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan kultifator. Pedang panjang di tangannya seperti seberkas cahaya yang menebas ke arah leher kultifator. Sayangnya, penggarap itu tidak bergerak. Dia hanya memandang Gu Feng dengan acuh-ta'acuh. Gu Feng berpikir bahwa kultifator itu sangat ketakutan, dan dia merasa lebih bangga. Kakak senior Gu Feng, awasi punggungmu. Tiba-tiba, seruan alarm terdengar. Gu Feng, yang awalnya bangga, menjadi kaku. Kemudian, dia merasakan sakit di tangan kanannya. Pedang panjang yang seharusnya jatuh tiba-tiba terbang keluar. Lebih tepatnya, bahkan seluruh tangan kanannya terangkat. Ah! Gu Feng berteriak dan buru-buru mundur. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah kapak kecil yang telah memotong tangan kanannya. Apalagi kapak kecil ini melayang di samping penggarap. Kultifator itu meraih tangan kanan Gu Feng dan memanggil bola api untuk membakarnya. Dia dengan ringan menimbang senjata dewa pedang panjang Gu Feng dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Pedang ini lumayan. Akal ilahi. Bagaimana Anda bisa menggunakan akal ilahi? Bukankah para kultifator di bawah alam langit void tidak bisa menggunakan akal ilahi di sini? Hati Gu Feng mencelos. Matanya dipenuhi ketakutan. Jika akal sehatnya tidak ditekan di sini, kultifator di depannya tidak akan bisa menggunakan kapak kecil itu untuk memotong tangan kanannya dengan mudah. Sayangnya, dia telah kehilangan rasa ilahi dan hanya bisa menggunakan penglihatannya untuk menilai bahaya seperti orang biasa. Itu sebabnya tangan kanannya dengan mudah dipotong oleh kultifator di depannya. Dasar udik. Di tempat ini, budidaya bukanlah apa-apa. Hanya perasaan ilahi yang kuatlah yang bisa dilakukan. Apakah Anda pikir Anda lebih kuat dari saudarayan hanya karena Anda selamat dari dua badai? Dasar katak yang ada di dasar sumur, salah seorang penggarap di belakang berkata dengan nada mengejek. Kultifator yang dipanggil saudarayan oleh kultifator di belakangnya dengan santai melambaikan pedang panjangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pemula kecil, di tempat ini, semua kultifator di bawah alam langit void memiliki titik awal yang sama. Bahkan jika kamu adalah dewa sejati yang kuat tiga bencana yang selamat dari lima belas bencana angin, tidak terkecuali Anda. Tetapi begitu kamu memasuki tempat percobaan, indera ketuhananmu akan ditekan hingga kamu tidak bisa pergi. Mungkin bahkan dewa sejati bencana pertama mungkin bisa membunuhmu. Kebanggaanmu terhadap dunia luar tidak berarti apa-apa di sini. Aku sudah berkultifasi di sini lebih lama darimu. Meskipun bakatku terbatas dan aku tidak bisa maju ke alam langit void secepat itu, aku telah menempat jiwa ilahiku ke kondisi yang sangat kuat. Sekarang, Divine Sense dapat mencapai sekitar lima meter. Meskipun lima meter mungkin tampak tidak berarti, aku bisa membunuh pemula sepertimu yang bahkan tidak bisa memperluas Divine Sense-mu dengan mengangkat tanganku. Wajah Gu Feng pucat dan tidak berdarah. Bahkan Yun Chuyu dan orang lain di belakangnya tidak terlihat lebih baik. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki tempat uji coba dan mereka berpikir bahwa setiap orang tidak dapat memperluas rasa ilahi mereka. Sekarang, mereka mengetahui dari saudara Yan bahwa para kultifator di bawah alam langit void bisa memperluas rasa ilahi mereka. Dalam situasi ini di mana sebagian besar rasa ilahi para kultifator ditekan, kemampuan untuk memperluas rasa ilahi seseorang jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Serahkan lima puluh kristal bencana dan aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan membiarkanmu melewati gerbang ini, kata saudara Yan acuh tak acuh. Gu Feng mengerutkan kening. Dia tidak memiliki sepuluh kristal bencana pada dirinya. Dia telah memperoleh enam kristal bencana dari tablet batu, tapi dia telah menggunakan empat di antaranya ketika dia memasuki tempat ini. Dia hanya memiliki dua kristal bencana yang tersisa. Namun, Gu Feng tahu bahwa kedua junior brother dan junior sister itu hanya memiliki total delapan kristal bencana. Bahkan jika dia bertanya, dia tidak bisa mengambil semua kristal bencana mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan tersingkir. Senior Apprentice Brother Gu Feng, kamu adalah yang terkuat di antara kami berlima. Saya telah mendiskusikannya dengan dua junior apprentice brother saya. Kami dapat mengeluarkan kristal bencana untuk Anda. Kultifator wanita dengan penampilan rata-rata mengirimkan suaranya ke Gu Feng yang muram. Ekspresi Gu Feng menjadi rileks dan dia menjawab, Terima kasih, saudari junior He. Setelah saya masuk kali ini, saya pasti akan keluar untuk menjemput Anda setelah saya mendapatkan cukup kristal bencana. Kakak senior, kami secara alami percaya padamu. Namun, aku ingat kamu hanya memiliki dua kristal bencana, kan? Sepertinya kamu masih kehilangan tiga kristal bencana. Wanita bermargah He tiba-tiba mengingatkannya. Aku juga mengkhawatirkan hal ini. Gu Feng berkata tanpa daya. Kakak senior Gu, bukankah Yun Chuyu mengatakan bahwa dia memiliki tiga kristal bencana di tubuhnya? Kami banyak membantunya di ngarai sebelumnya. Sekarang saatnya dia membalas budi kita, kata kultifator wanita bermargah dia lagi. Gu Feng terkejut dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Saat dia bertemu Yun Chuyu, Gu Feng terpana dengan temperamennya. Ketika dia mengetahui bahwa dia hanyalah seorang kultifator lepas, Gu Feng menganggapnya sebagai properti eksklusifnya dan ingin menjadikannya pendamping Dao di masa depan. Namun, situasinya telah berubah dan dia diblokir di pintu masuk tempat percobaan. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengorbankan Yun Chuyu. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yun Chuyu, dia belum pernah melihat penampilan aslinya. Tentu saja, dia tidak bisa menyerah untuk memasuki tempat percobaan hanya karena ini. Yun Chuyu sangat cerdas dan tentu saja melihat Gu Feng dan kultifator wanita bermargah Hei berbicara satu sama lain. Meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik isi percakapan mereka, dari cara mereka sering memandang satu sama lain, dia takut orang yang mereka bicarakan adalah dia. Adapun mengapa mereka berbicara satu sama lain, jelas mereka tidak ingin dia tahu. Mereka membicarakannya tetapi tidak ingin dia mengetahuinya. Jelas sekali, apa yang mereka bicarakan jelas tidak baik untuknya. Memikirkan hal ini, Yun Chuyu diam-diam mengeluarkan jimat pelarian yang diberikan Zua Wen dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Nona Yun, Anda melihat bahwa kami banyak membantu Anda di ngarai. Sekarang, kami membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Kami berharap Anda dapat membantu kami. Kultifator wanita bermargah Hei menoleh dan tersenyum pada Yun Chuyu. Yun Chuyu sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, kalian berempat memang banyak membantuku. Apa yang ingin aku bantu? Kultifator wanita bermargah Hei berkata dengan acu tak acu, kakak senior Gu hanya memiliki dua kristal bencana di tubuhnya, dan kami bertiga hanya bisa mengeluarkan lima kristal bencana. Namun, pintu masuk ke tempat ini membutuhkan sepuluh kristal bencana per orang, jadi kami harap Anda dapat mengeluarkan tiga kristal bencana untuk membantu kita. Mata indah Yun Chuyu dipenuhi amarah saat dia berkata, aku hanya punya tiga kristal bencana. Jika aku memberikan semuanya padamu, bukankah aku akan segera tersingkir? Kultifator wanita bermargah Hei tersenyum tipis dan berkata, Nona Yun, apa yang kamu katakan? Kamu sangat lemah. Jika kamu memilikinya, mereka akan diambil oleh orang lain. Mengapa kamu tidak menyerahkannya saja dan menyelamatkan dirimu sendiri? Saat turnamen nebula ini selesai, kamu bisa datang ke Sekte Kiankun. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saat kultifator wanita selesai berbicara, dua pria lainnya diam-diam bergerak ke belakang Yun Chuyu untuk mencegahnya melarikan diri. Chuyu, jangan khawatir. Tiga kristal bencana yang kamu berikan kepada kami tidak akan sia-sia. Setelah aku maju ke alam langit void, statusku di Sekte Kiankun juga akan meningkat. Pada saat itu, aku akan membawamu ke Sekte Kiankun dan secara langsung menjadikanmu murid batin. Kata Gu Feng dengan tenang. Yun Chuyu sangat marah hingga dia tertawa. Dia dengan dingin menatap Gu Feng dan yang lainnya dan berkata, Maaf, jika dua, saya masih bisa memberikannya kepada Anda. Namun, tiga tidak mungkin. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami. Menyerang. Kultifator perempuan bermargah He mencibir. Dia menendang tanah dan bergegas menuju Yun Chuyu. Dua pria lainnya juga datang dari belakangnya. Mata indah Yun Chuyu menunjukkan sedikit tekat. Kekuatan ilahi melonjak dari tangannya dan dia melontarkan telapak tangannya ke kedua sisi. Puci. Mereka berempat langsung bentrok. Yun Chuyu merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Cadar di wajahnya ditarik ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang cantik tiada taraf. Dia, sebaliknya, terlempar ke belakang seperti bunga layu. Sangat cantik. Kedua pria yang awalnya ingin menyerang Yun Chuyu membeku saat mereka melihat wajah Yun Chuyu di balik tabir. Mereka tercengang. Tidak hanya mereka, bahkan Gu Feng dan sembilan penggarap yang menjaga pilar pintu pun memiliki ekspresi serupa. Mati. Kultifator wanita bermargahai kembali sadar. Matanya terbakar karena cemburu. Dia tiba-tiba bergegas keluar dan melontarkan telapak tangan tanpa menunjukkan belas kasihan. Saat Yun Chuyu terlempar, dia segera menghancurkan jimat pelarian di tangannya. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju ngarai di belakangnya. Itu jimat pelarian. Ayo kita kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Gu Feng sudah sadar kembali. Dia segera mengejar ke arah pelarian Yun Chuyu. Pada saat ini, hati Gu Feng membara karena gairah. Yun Chuyu memang sangat cantik. Dia memutuskan untuk menjadikan wanita ini sebagai mitra kultifasinya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia masih ingin bersenang-senang bersamanya. Kultifator wanita cantik seperti itu jarang ditemukan di Yu Barat. Dia tidak mau membiarkannya pergi. Saat Gu Feng bergegas keluar, kultifator wanita bermarga He dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Saudarayan, kultifator wanita itu sungguh cantik. Hanya Anda yang layak memiliki seorang kultifator wanita seperti itu. Hak apa yang dimiliki sampah bernama Gu Feng itu padanya? Sembilan pembudidaya di depan pilar pintu kembali sadar, dan salah satu dari mereka berkata kepada saudarayan. Mata saudarayan berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalian berdelapan terus berjaga di sini. Saya akan pergi melihatnya. Jika ada kesempatan untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis yang kesusahan, aku tidak keberatan berakting. Saat dia berbicara, saudarayan melangkah maju dengan kaki kanannya dan perlahan mengikuti. Orang ini memiliki kesadaran ilahi, jadi akan mudah baginya untuk menyusul Gu Feng dan yang lainnya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia perlahan mengikuti dari belakang. Di ngarai, ada pohon-pohon layu yang jarang tumbuh di bawah tebing. Yun Chuyu mendarat di bawah pohon yang layu. Wajahnya pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia pingsan di samping pohon yang layu. 1995. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kalau tidak, mereka pada akhirnya akan menemukan kita. Yun Chuyu memaksa dirinya untuk berdiri dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa selain tebing tandus, yang ada hanyalah rawa di depannya. Rawa. Melihat rawa yang gelap gulita, mata indah Yun Chuyu menunjukkan keraguan. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan masuk. Gu Feng dan tiga orang lainnya tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi mereka dan hanya dapat mengandalkan penglihatan mereka untuk menemukannya. Selama dia bersembunyi di rawa dan tidak bergerak, dia tidak percaya bahwa Gu Feng dan tiga lainnya akan terus mencari di rawa. Tidak lama kemudian, Gu Feng dan tiga orang lainnya tiba. Tidak di sini. Mari kita lanjutkan ke depan. Gu Feng sedikit mengernyit dan tidak memperhatikan rawa. Mereka berempat pergi tanpa henti. Di rawa, setelah Yun Chuyu melihat mereka berempat telah pergi, dia menghela nafas lega. Saat dia hendak keluar, dia menyadari ada sesuatu yang menggeliat di bawah rawa. Apa itu? Hati Yun Chuyu bergetar dan dia segera meninggalkan rawa. Namun, sebelum dia benar-benar bisa meninggalkan rawa, sebuah tentakel hitam tiba-tiba menyapu dan melilit kaki kanannya. Yun Chuyu terangkat, lukanya cukup serius, dan tentakelnya sangat kencang. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Seluruh rawa melonjak, dan Yun Chuyu merasa ngeri saat mengetahui bahwa seekor binatang raksasa yang menakutkan telah muncul dari rawa. Binatang raksasa itu tampak seperti gurita. Ia memiliki kepala besar dengan sepasang mata hijau berminyak dan taring tajam. Di bawah kepalanya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, berkumpul rapat. Sangat menakutkan. Tiang gantungan, mengapa ada binatang raksasa di tempat ini? Saudara Yan, yang sedang berjalan santai, kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat binatang raksasa di rawa, ekspresinya sangat jelek. Binatang ini disebut tiang gantung, dan itu adalah binatang raksasa yang sangat terkenal dan menakutkan di tempat percobaan. Itu sebagian besar terlihat di atas tingkat kelima dari tempat uji coba dan merupakan hal yang sangat sulit untuk dihadapi. Saudara Yan dapat melepaskan kesadaran ilahinya sejauh 5 meter, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada dewa sejati lainnya. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia menghadapi tiang-tiang, dia pasti akan mati. Tuhan iri dengan kecantikannya. Kecantikan ini pasti sudah mati. Saudara Yan menjaga jarak dari rawa dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Zua Wen melewati ngarai dan bertemu banyak petani di sepanjang jalan. Namun, selama mereka tidak memprovokasi dia, Zua Wen tidak menyerang mereka. Tentu saja, jika ada petani yang ingin merampok Zua Wen karena mereka memiliki lebih banyak orang, Zua Wen tidak akan berhati lembut dan akan merampok kembali mereka semua. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa hari, Zua Wen sudah memiliki 75 buah kristal bencana di tubuhnya. Zua Wen juga telah mendengar dari beberapa pembudidaya bahwa ini bukanlah bagian dalam dari ujian api, tetapi bagian luar. Dikatakan bahwa pintu masuk uji coba api berada di ujung ngarai. Namun, sepertinya ada kultifator yang cukup kuat yang menjaga di sana. Jika seseorang ingin memasuki tempat uji coba, mereka harus membayar 10 kristal bencana. Para pembudidaya yang tersebar di ngarai adalah pembudidaya baru atau mereka yang memiliki kurang dari 10 kristal bencana dan berencana merampok orang lain untuk mengumpulkan cukup banyak kristal bencana sebelum memasuki tempat percobaan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Zua Wen sering menjadi sasaran dalam perjalanannya. Di tempat di mana indra spiritual seseorang ditekan, kultifasi seseorang tidak lagi menjadi sebuah keuntungan. Sebaliknya, jumlah merekalah yang memberi mereka keuntungan. Melihat Zua Wen sendirian, siapa lagi yang bisa dituju oleh para petani ini selain Zua Wen? Yun Cuyu tidak mungkin bisa melarikan diri sejauh ini. Aku tahu luka-lukanya. Tiba-tiba, perasaan ilahi Zua Wen mendeteksi sebuah suara. Saat mendengar nama Yun Cuyu, hati Zua Wen mencelos. Saat ini, Gu Feng dan yang lainnya tidak jauh dari Zua Wen. Orang yang baru saja berbicara adalah kultifator perempuan bermargahe. Namun, sebelum dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan langsung turun, menyebabkan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat saat dia melihat pemuda di depannya. Bukan hanya dia, tapi Gu Feng dan yang lainnya juga tidak jauh lebih baik. Niat membunuh ini terlalu menakutkan, dan mengandung perasaan ilahi yang kuat yang menekan mereka, membuat mereka sulit untuk bergerak. Senior, kenapa kamu mencari kami? Gu Feng bereaksi dan buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen. Orang ini bisa melepaskan akal sehatnya, jadi dia pasti seseorang yang levelnya sama dengan saudara Yan. Dewa sejati dapat dengan mudah membunuh mereka berempat di tempat ini. Di mana Yun Chuyu? Zua Wen bertanya dengan tatapan muram. Mendengar ini, hati Gu Feng dan yang lainnya tenggelam. Bukankah Yun Chuyu mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator nakal? Kapan keberadaan yang begitu kuat muncul di belakangnya? Senior, kamu salah paham. Kami tidak mengenal satupun Yun Chuyu. Gu Feng buru-buru berkata. Dengan baik. Sayangnya, saat Gu Feng selesai berbicara, sisi kanan wajahnya ditampar dengan keras. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan beberapa gigi. Di mana Yun Chuyu? Tatapan Zua Wen menjadi semakin suram, dan niat membunuhnya menjadi semakin menakutkan, menyebabkan mereka berempat gemetar ketakutan. Kami juga mencari Yun Chuyu, tapi kami masih belum menemukannya. Senior, tolong jangan bunuh kami. Kami tidak bermaksud jahat. Kultifator wanita bermarga dia buru-buru berkata. Zua Wen sama sekali mengabaikan permohonan belas kasihan kultifator wanita bermarga He. Perasaan ilahi yang kuat berubah menjadi tali, memenjarakan mereka berempat. Kemudian, dia membawa mereka berempat, yang tidak bisa bergerak, menuju bagian depan ngarai. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan jejak Yun Chuyu. Jelas, Yun Chuyu seharusnya berada di suatu tempat di depan ngarai. Ekspresi Zua Wen cemas. Dia bahkan membentangkan sayap naga obornya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Tidak lama kemudian, Zua Wen mendekati rawa tempat Yun Chuyu berada sebelumnya. Dia juga melihat binatang raksasa, galos, di rawa. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya juga menyapu Yun Chuyu, yang kakinya terjerat oleh tiang gantungan. Meskipun seluruh tubuh Yun Chuyu berlumuran lumpur dan wajahnya hitam pekat, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas, kesadaran ilahinya sangat kuat. Tentu saja, dia langsung mengenali Yun Chuyu. Terutama ketika dia melihat galos benar-benar membuka mulutnya lebar-lebar, berniat menelan Yun Chuyu utuh, Zua Wen bahkan tidak memikirkannya dan mengeluarkan embryo pedang emas iblis tanpa awal. Dua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan dan meledak ke tentakel galos, langsung memotongnya. Yun Chuyu juga jatuh ke rawa. Mengaum. Tiang gantungan meraum marah dan menoleh untuk menatap Zua Wen yang bergegas mendekat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu Zua Wen. Zua Wen sama sekali tidak takut pada tiang gantungan. Sayap naga obor menyebar hingga ekstrim. Zua Wen seperti hantu saat dia menghindari tentakel yang masuk. Dua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal yang awalnya tersapu kembali ke tubuhnya, terus-menerus memotong tentakel galos. Pada saat yang sama, Zua Wen terus-menerus menutup jarak antara dia dan galos. Saat Zua Wen mendekati tiang gantungan, dia mengeluarkan pedang galaksi ungu agung dan menebasnya. Bulan ungu terbit dan menghantam kepala galos. Sayangnya, kepala galos sangat keras. Bulan ungu tidak hanya gagal menebas tiang gantungan, tapi juga menghilang. Tiang gantungan meraum marah dan mengeluarkan bola racun hijau. Zua Wen mengelak dan melewati racun itu. Kemudian, dia berputar di belakang tiang gantungan dan menjemput Yun Chuyu, langsung meninggalkan rawa. Ah, tidak, selamatkan kami. Zua Wen sibuk dengan Yun Chuyu dan sama sekali tidak peduli dengan Gu Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, setelah Zua Wen menyelamatkan Yun Chuyu dan meninggalkan rawa, Gu Feng dan yang lainnya ditinggalkan oleh Zua Wen dan akhirnya menjadi objek ventilasi galos. Zua Wen diam-diam memandang Gu Feng dan yang lainnya yang ditelan oleh tiang gantung, lalu menoleh untuk melihat saudara Yan yang tertegun di belakangnya dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu juga mengejar Chuyu? Saudara Yan berkeringat dingin. Baru saja, ketika Zua Wen mengendalikan cikal bakal pedang emas iblis tanpa awal, dia telah melihatnya dengan jelas. Orang ini pasti bisa melepaskan akal sehatnya, dan akal sehatnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Anda salah paham. Saya penjaga gerbang tempat persidangan. Saya melihat wanita ini dikejar oleh Gu Feng dan tiga orang lainnya, jadi saya sengaja datang untuk memberikan bantuan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan tiang gantung di sini. Saudara Yan buru-buru melambaikan tangannya. Mengaum. Pada saat ini, setelah menelan Gu Feng dan yang lainnya, galos menoleh. Mata hijaunya menatap lurus ke arah Zua Wen, membuat seseorang merinding. Saudara Yan merasakan hawa dingin di punggungnya dan terus mundur. Namun, yang mengejutkannya adalah pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya tidak melarikan diri. Orang ini jelas tidak bisa meledakan kepala galos, jadi kenapa dia tidak lari? Zua Wen memandang tiang gantungan dengan acuh tak acuh. Wujud aslinya adalah Devor, monster raksasa yang kuat di langit berbintang. Bagaimana dia bisa takut dengan apa yang disebut tiang gantung ini? Mengaum. Zua Wen juga meraung pelan. Aliran tekanan dari Devor meledak. Tekanan ini membentuk bayangan binatang raksasa, muncul di belakang Zua Wen. Tiang gantungan berhenti menderu dan bahkan mulai menggigil. Dia memandang bayangan Devor dengan ketakutan. Dia merintih lalu merangkak kerawa, tidak berani keluar. Mau lari? Apakah menurut Anda semudah itu? Zua Wen mencibir. Dia maju selangkah dan melambaikan lengan bajunya. Pusaran melahap yang mengerikan muncul dan menelan seluruh rawa. Tiang gantungan, yang bersembunyi di rawa, menggigil. Dia tidak memiliki keagungan sebelumnya. Pikiran Zua Wen berkedip-kedip. Kedua belas embryo pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran niat membunuh, menembus mata galos. Kepala galos begitu keras sehingga bahkan pedang galaksi ametis yang agung pun tidak dapat memotongnya. Dia hanya bisa memulai dengan mata galos. Tiang gantungan ketakutan dengan tekanan defor. Saat ini, dia belum siap sama sekali. Ketika pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh embryo pedang emas iblis tanpa awal benar-benar memasuki mata binatang itu, galos mengeluarkan raungan sedih dan terus berguling-guling di tanah. Pusaran niat membunuh mendatangkan malapetaka di tubuh galos, hampir membuatnya berantakan. Pada akhirnya, kepala galos meledak, dan dia mati total. Dia dibunuh begitu saja. Saudara yang membuka mulutnya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia memandang Zhuo Wen dengan kagum dan takut. Saudara yang ingin pergi, tetapi kesadaran Zhuo Wen telah mengunci dirinya. Dia tidak berani bergerak, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menunggu di tempat. Saudara Zhuo, senang sekali kamu baik-baik saja. Yun Chuyo bereaksi. Dia meringkup di tubuh Zhuo Wen dan menangis. Zhuo Wen memandang Yun Chuyo sambil menghela nafas. Dia bisa merasakan luka Yun Chuyo cukup serius. Ditambah dengan emosinya yang tidak stabil, itu sudah menjadi luka dalam. Setelah Zhuo Wen menggunakan kekuatan sucinya untuk menghilangkan sepenuhnya rawa di permukaan Yun Chuyo, dia menemukan bahwa wajah Yun Chuyo sangat pucat dan tidak berdarah. 1996. Wajah saudara Yan pucat dan dia tidak bergerak. Perasaan ilahi Zhuo Wen terkunci erat pada dirinya, jadi dia tidak berani bergerak. Indra ketuhanannya hanya bisa mencapai 5 meter, namun dia masih diselimuti oleh indra ketuhanan pemuda itu meskipun jaraknya hampir 100 meter darinya. Terlihat jelas betapa menakutkannya pemuda ini. Zhuo Wen memeriksa Yun Chuyo lagi. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia berbalik dan menatap dingin ke arah saudara Yan di belakangnya. Sobat, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyentuh gadis ini. Saudara Yan buru-buru berkata. Mulut Zhuo Wen penuh dengan senyuman dingin. Orang ini diam-diam mengikuti Yun Chuyo. Dia tidak percaya orang ini punya niat baik. Jika Gailor tidak muncul, Zhuo Wen yakin orang ini akan menyerang Yun Chuyo. Zhuo Wen tidak memiliki temperamen yang baik terhadap orang seperti ini. Saudara Zhuo Wen, orang ini adalah kultifator yang menjaga pilar luar tempat percobaan. Dia juga bisa melepaskan akal sehatnya, tapi itu hanya bisa mencapai 5 meter. Yun Chuyo mengirimkan suaranya ke Zhuo Wen. Zhuo Wen terkejut. Dia memandang saudara Yan dari atas ke bawah dan berkata dengan suara rendah, kamu juga bisa melepaskan akal sehatmu. Sejauh yang saya tahu, hanya kultifator yang menjaga. Kultifator di atas alam langit virtual yang dapat melepaskan kesadaran ilahi mereka. Indera ilahi di bawah alam langit virtual pada dasarnya ditekan. Arti kata-kata Zhuo Wen sudah jelas. Dia ingin bertanya kepada orang ini bagaimana dia bisa melepaskan akal sehatnya meskipun dia tidak berada di alam langit virtual. Saudara Yan mengutuk dalam hatinya. Zhuo Wen sendiri bisa melepaskan perasaan ilahinya, tetapi dia malah memintanya. Namun, saudara Yan tidak berani untuk tidak menjawab. Perasaan ilahi pemuda itu terlalu kuat dan terkunci erat pada dirinya. Jika dia merasa ada yang tidak beres, dia akan dibunuh oleh pemuda itu. Sobat, tahukah kamu bahwa kamu dapat meredam perasaan ketuhananmu di tempat percobaan? Ada total 18 level di tempat uji coba. Semakin tinggi Anda pergi, semakin baik efek mengendalikan indera ketuhanan Anda. Selain itu, ada lebih banyak kristal bencana. Dikatakan bahwa kristal bencana ada di mana-mana di tingkat ke-18. Saudara Yan buru-buru menjelaskan. Ketika dia menyebutkan tingkat ke-18, matanya menunjukkan kerinduan. Dengan kata lain, perasaan ketuhananmu melemah di tempat percobaan. Zuawan bertanya dengan tenang. Saudara Yan dengan cepat menjawab, Ya. Namun, saya hanya mampu menembus lantai pertama. Aku tidak bisa menembus lantai dua bagaimanapun caranya. Alasan utamanya adalah perasaan ketuhanan saya terlalu lemah. Selain itu, pintu masuk ke lantai dua terlalu sulit. Mata Zuawan berkedip. Diam-diam dia terkejut. Dari nada bicara saudara Yan, dia tahu bahwa ngarai ini bukanlah tempat latihan yang sebenarnya. Tempat latihan sebenarnya mungkin berada di ujung ngarai. Secara umum, seberapa jauh indra spiritual seorang kultifator langit void dapat berkembang ketika mereka pertama kali memasuki tempat ini? Zuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Saudara Yan berpikir sejenak dan berkata, mereka yang baru saja memasuki langit virtual tingginya sekitar 30 meter. Jika mereka mencapai langit virtual untuk pertama kalinya, mereka dapat mencapai 50 meter. Jika mereka mencapai langit virtual untuk kedua kalinya kali, mereka bisa mencapai 80 meter. Jika mereka mencapai langit virtual untuk ketiga kalinya, mereka bisa mencapai lebih dari 100 meter. Pada titik ini, saudara Yan melirik ke arah Zuawan dan berpikir bahwa orang ini pastilah seorang ahli yang telah mencapai langkah ketiga di langit void. Dia hanya berpura-pura menjadi babi di depan saudara Yan. Dia tidak percaya bahwa dewa sejati satu bencana akan mampu memperluas kesadaran ilahi sejauh ini ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Terlebih lagi, setelah para ahli langit hampa memasuki tempat uji coba, mereka biasanya bisa menerobos ke lantai selanjutnya. Kesadaran ilahi mereka juga akan menjadi lebih kuat seiring mereka meredamnya. Saudara Yan terkekeh dan berkata, Tentu saja, dalam hal manfaat, dewa sejati mendapat manfaat paling banyak dari tempat uji coba karena kristal bencana di sini jauh lebih efektif untuk dewa sejati. Selama mereka memiliki cukup kristal bencana, dewa sejati dapat dengan cepat melewati bencana dan menjadi lebih kuat. Zuawan menganggup dan melanjutkan, karena tempat uji coba memiliki delapan belas tingkat, apakah ada yang memasuki tingkat ke delapan belas? Saudara Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya telah tinggal di tempat percobaan selama beberapa ratus tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memasuki tingkat ke delapan belas. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada seorang pun di Zhongyu yang melakukannya. Namun, kali ini, tempat uji coba terbuka untuk empat area lainnya. Mungkin seorang jenius yang menggemparkan dunia akan muncul dan memasuki level ke delapan belas. Tatapan Zuawan tenang saat dia berkata, kalau begitu bawa aku ke sana sekarang. Saudara Yan tampak ragu-ragu dan dengan enggan melihat ke Galo yang sudah mati. Setelah serangkaian kata-kata patuh, dia memutuskan untuk memimpin. Tatapan Zuawan sangat tajam, jadi dia secara alami menangkap ekspresi Saudara Yan. Suara mendesing. Zuawan melompat turun dan mendarat di samping mayat Galo. Segera setelah itu, perasaan ilahi yang kuat mulai memeriksa tubuh Galo berulang kali. Tiba-tiba, mata Zuawan bersinar terang. Segera setelah itu, pedang galaksi ametis agung di tangan kanannya menebas di sekitar mata galos. Kemudian, tangan kanannya meraba-raba ke dalam dan mengeluarkan batu hitam tak beraturan seukuran telapak tangan. Warna batu hitam ini sangat mirip dengan kristal bencana. Terlebih lagi, yang dipuji Zuawan adalah aura batu ini hampir sama persis dengan aura kristal bencana. Terlebih lagi, aura batu ini lebih murni daripada kristal bencana. Saudara Yan juga memperhatikan perilaku Zuawan dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja tadi telah mengungkap niatnya. Zuawan tiba di depan Saudara Yan dan bertanya dengan acuh tak acuh, ini juga merupakan kristal bencana. Saudara Yan menangkupkan tinjunya dan berkata, ini adalah inti kristal bencana. Energi di dalamnya bahkan lebih murni daripada energi kristal bencana. Ada banyak kristal bencana yang tersembunyi jauh di bawah tanah di tempat percobaan. Binatang buas eksotik di tempat percobaan semuanya berevolusi dan tumbuh dengan melahap kristal bencana. Binatang buas eksotis di sini melahap kristal bencana sepanjang tahun, sehingga inti kristal bencana terbentuk di tubuh mereka. Ini adalah inti dari kristal bencana. Zuawan menganggup dan tanpa basa-basi menyimpannya di bawah tatapan iri Saudara Yan. Memimpin. Setelah mengatakan itu, Zuawan membantu Yun Cuyu berdiri. Di bawah pimpinan Saudara Yan, mereka tiba di depan gerbang di ujung ngarai. Saudara Yan. Delapan pembudidaya berjubah hitam yang awalnya duduk bersila di depan gerbang memperhatikan kedatangan Saudara Yan dan berdiri satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat Zuawan dan Yun Cuyu di belakang Saudara Yan, tatapan mereka menjadi waspada. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke tempat persidangan. Semuanya, harap tenang. Ini Saudara Zuo. Dia memasuki tempat persidangan kali ini, jadi mohon jangan menghalangi gerbangnya, kata Saudara Yan dengan agak canggung. Saudara Yan, ada apa denganmu? Jika Anda ingin memasuki gerbang, Anda memerlukan sepuluh kristal bencana. Orang ini bukan ahli langit hampa, jadi kenapa dia tidak bisa masuk? Salah satu pembudidaya berjubah hitam berkata dengan tidak senang. Ekspresi Saudara Yan menjadi gelap. Saat dia hendak menegur mereka, Zuawan tiba-tiba berkata, jadi, kamu punya aturan seperti ini. Sebelum Zuawan selesai berbicara, dia diselah oleh kultifator berjubah hitam yang baru saja berbicara. Tentu saja, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarkan 20 kristal bencana dan tinggalkan kultifator wanita di sampingmu. Masuk. Saudara Yan punya firasat buruk. Dia dengan cepat berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Zuawan. Saudara Zuo, Saudara Zuo, orang ini tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia, saya akan segera memberi pelajaran pada orang sombong ini. Kata-kata Saudara Yan langsung mengejutkan delapan orang penggarap di depan gerbang. Pemuda di depan mereka hanyalah dewa sejati satu bencana, sedangkan Saudara Yan adalah dewa sejati tiga bencana yang bisa melepaskan rasa ilahinya. Mengapa Saudara Yan begitu hormat dan bahkan sedikit hormat kepada pemuda ini? Tidak perlu merepotkanmu. Zuawan berkata dengan dingin saat rasa ilahinya yang kuat tersapu. Kultifator berjubah hitam yang berbicara kasar tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Apalagi kepalanya menunduk seolah kaki kanannya diangkat oleh seseorang. Akal ilahi, sungguh rasa ilahi yang sangat kuat. Tujuh petani berjubah hitam tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka dapat merasakan bahwa rasa ilahi pemuda ini bahkan lebih kuat daripada rasa ilahi milik Saudara Yan mereka. Tidak heran kalau Saudara Yan begitu menghormati orang ini. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Kultifator yang diberi pelajaran bahkan lebih menyesal dan segera memohon belas kasihan. Zuawan mencibir dan melemparkan kultifator berjubah hitam itu ke tanah. Ia berkata acu tak acu, teman ini mengingatkanku bahwa untuk memasuki tempat uji coba, kristal bencana memang dibutuhkan. Berbicara sampai di sini, Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan melanjutkan, saya tidak akan terlalu kejam. Keluarkan 90% kristal bencana yang Anda miliki. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Hati Saudara Yan bergetar. Dia mengutuk kultifator berjubah hitam karena menyinggung Zuawan pada saat ini dan menyebabkan mereka kehilangan kristal bencana. Menghadapi Zuawan, dia tidak berani untuk tidak menyerahkan kristal bencana. Terlalu mudah bagi orang ini untuk membunuhnya. Tuan, ini adalah 90% dari kristal bencana yang saya miliki. Tolong hitung. Postur tubuh Saudara Yan sangat rendah hati. Dia pun mengubah alamatnya dari teman menjadi Tuan. Zuawan mengambil kristal bencana dari Saudara Yan dan menemukan ada lebih dari 400 kristal bencana, yang membuatnya cukup puas. Dengan Saudara Yan sebagai contohnya, delapan penggarap lainnya dengan penuh semangat mengirimkan kristal bencana kepadanya. Terutama para kultifator yang diberi pelajaran. Meski dia meringis, senyuman di wajahnya paling tebal. Jumlah total batu kristal bencana yang diserahkan oleh delapan penggarap itu lebih dari seratus. Termasuk milik Saudara Yan, Zuawan telah memperoleh lebih dari 500 batu kristal bencana. Panen kali ini tidak bisa dikatakan tidak murah hati. Chuyu, ambillah seratus kristal bencana ini, untuk berjaga-jaga. Zuawan mengeluarkan seratus kristal bencana dan menyerahkannya kepada Yun Chuyu. Yun Chuyu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menyanjung, Saudara Zuow, ini keterlaluan. Aku tidak tahan. Ambillah. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu membutuhkan kristal bencana ini. Tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat? Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata indah Yun Chuyu bersinar. Setelah sedikit ragu, dia masih mengambil kristal bencana. Dia membawa pertumpahan darah di punggungnya, dan musuhnya Leiki sangat kuat. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Tuan, apakah Anda akan masuk sekarang? Saudara yang tersenyum sepenuh hati, tetapi di dalam hatinya, dia tidak sabar menunggu Zuawan pergi. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan masuk nanti. Bagaimanapun, saya masih punya waktu 50 tahun di sini. Biarkan saya menyelesaikan penyerapan kristal bencana terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Zuawan membawa Yun Chuyu ke suatu tempat tidak jauh dari gerbang. Pada saat yang sama, dia menggunakan Tentousan Engulfman untuk membuat susunan pelindung. Di dalam susunan pelindung, dia memasang susunan jebakan level 3. Di dalam susunan jebakan, dia juga menyiapkan susunan pembunuhan level 3. Saudara yang cukup kuat, tetapi jika dia ingin menerobos susunan ini, dia pasti akan terjerat. Jika itu terjadi, Zuawan akan dapat dengan mudah membunuhnya. Susunan tingkat 3. 1997. Kakak Zuo, kamu. Melihat formasi di sekitar mereka, Yun Chuyu memandang Zuawan dengan bingung. Chuyu, tempat uji coba pasti penuh dengan kesulitan. Secara umum, mayoritas dari mereka yang masuk mencari kristal bencana. Karena kita sekarang memiliki cukup kristal bencana, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu, kata Zuo Wen dengan senyuman. Yun Chuyu mengangguk. Samar-samar dia bisa menebak pikiran Zuawan. Perhatiannya terfokus pada kristal bencana yang diberikan Zuawan padanya, dan matanya yang indah bersinar. Saat Zuawan dan Yun Chuyu sedang berkultifasi di dalam formasi, saudara Yan dan yang lainnya hanya bisa diam di luar dan menonton dengan muram. Waktu perlahan berlalu, dan banyak pendatang baru masuk. Saudara Yan dan yang lainnya secara alami tidak melepaskan kristal bencana pada para pendatang baru ini. Tentu saja mereka tidak melangkah terlalu jauh. Mereka hanya mengumpulkan 10 kristal bencana per orang sesuai aturan lama. Zuawan telah menyerap 400 kristal bencana, yang memakan waktu 3 bulan. Auranya juga menjadi lebih menakutkan. Dalam proses menyerap kristal bencana, Zuawan telah mengirimkan bencana petir ketiga. Namun, Zuawan telah menggunakan All Life Formless untuk menyembunyikan auranya dan menyembunyikannya dari bencana petir. Setelah menyerap 400 kristal bencana, aura Zuawan telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Bencana petir keempat dan kelima menyusul, namun dia telah menekannya selama ini. Hal yang sama juga terjadi pada Yun Chuyu. Setelah menyerap 100 kristal bencana, Yun Chuyu telah mengirimkan 3 bencana petir. Namun, semuanya ditutupi oleh All Life Formless, sehingga bencana petir tidak sepenuhnya turun. 10 kristal bencana, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, pergilah dari sini. Pada saat ini, saudara Yan dan 8 petani berjubah hitam masih duduk bersila di depan pilar gerbang. Ada 2 orang penggarap berdiri di depan pilar gerbang. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu terlihat biasa saja, namun auranya cukup luas. Pakaiannya juga sangat mewah. Jelas sekali bahwa dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah cerah. Sosoknya anggun, dan matanya dipenuhi sedikit rayuan. Kamu mungkin tidak tahu siapa aku, kan? Saya Liang Dan, murid dari Void Fluspik. Ayah saya adalah seorang tetua dari Void Fluspik. Saya harap beberapa dari Anda dapat membuat segalanya nyaman bagi kami. Pria itu sangat sopan, tetapi kesombongan di matanya sangat terlihat jelas. Jelas sekali pria ini sangat percaya diri dengan identitasnya. Wanita menawan di sampingnya menyaksikan semuanya dalam diam. Dia sangat menyadari betapa kuatnya puncak Voidrus. Void Fluspik juga merupakan salah satu dari sepuluh sekte besar Starfield. Namun, itu bukanlah kekuatan dari sekte Dong Yu, tetapi kekuatan dari sekte Si Yu. Dengan dukungan dari Void Fluspik, dia percaya bahwa sembilan pria itu masih akan memberinya wajah. Sayangnya, Saudara Yan bahkan tidak repot-repot memandang pria itu saat dia menamparnya. Wajah Liang Dan memerah. Dia tidak menyangka Saudara Yan begitu sombong. Dia menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Memikirkan hal ini, Liang Dan mendengus dalam hatinya. Dia menggerakkan kaki kanannya, berniat menghindari tamparan Saudara Yan. Namun segera, Liang Dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh tubuhnya menegang, dan kakinya terpaku ke tanah. Akal ilahi. Anda benar-benar dapat menggunakan akal ilahi. Anda hanyalah dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Liang Dan berteriak kaget. Sayangnya, dia diselah begitu diam membuka mulut. Tamparan Saudara Yan mendarat di wajahnya dengan kejam. Tamparan. Liang Dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Pipi kanannya bengkak, dan lebih dari sepuluh giginya copot. Apakah Void Fluss Peak sehebat itu? Tiga bulan lalu, saya bahkan memukuli beberapa orang dari sekte langit dan bumi. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku membunuhmu di sini, pemimpin puncak dari Void Fluss Peak tidak akan berani datang ke Zong Yu untuk mencariku secara langsung. Jika kamu masih ragu, aku akan langsung membunuhmu. Saudara Yan berdiri dan berjalan menuju Liang dan dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Liang dan sangat ketakutan hingga dia mengompol. Dia tidak peduli dengan citranya saat dia bergerak menuju Saudara Yan. Sampah! Jika Anda tidak dapat menyerahkan sepuluh kristal bencana, keluar dari sini dan pergi ke ngarai di belakang untuk merampok yang lain. Saudara Yan berkata dengan nada meremehkan. Sembilan kultifator berjubah hitam di belakangnya tertawa terbahak-bahak, menyebabkan wajah Liang dan berubah menjadi hijau dan merah. Namun, dia tidak berani berbuat apapun. Wanita menawan itu bergegas ke sisi Liang dan wajahnya pucat. Dia tidak menyangka Void Fluss Peak tidak berguna di tempat uji coba ini. Ledakan! Tiba-tiba, susunan pelindung di dekat pilar pintu meledak, dan dua sosok keluar dari sana. Saudara Yan juga memperhatikan mereka, dan wajahnya sedikit berubah. Dia tahu bahwa Zuawan telah keluar dari pengasingannya. Gemuruh! Namun, sebelum saudara Yan maju untuk menyambut mereka, suara guntur yang mengerikan datang dari atas kepala mereka. Kemudian, sebuah gerbang petir besar terbentuk. Tidak lama setelah gerbang petir ini terbentuk, terbentuklah gerbang petir lainnya. Satu demi satu, gerbang petir muncul. Ada total enam gerbang petir yang melayang di langit, dan tersusun rapi. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar mereka, dan itu terlihat sangat aneh. Enam bencana petir bertumpuk. Ini! Saudara Yan terkejut. Dia dengan cepat melangkah mundur dan melihat keenam gerbang petir yang melayang di langit dengan rasa tidak percaya. Bagi Dewa Sejati, bencana petir sangatlah mengerikan. Setiap bencana petir berakibat fatal. Oleh karena itu, ketika Dewa Sejati mengalami bencana petir, mereka akan sangat berhati-hati. Mereka hanya akan mengalami bencana petir setelah melakukan persiapan yang cukup. Selain itu, pastinya tidak akan ada Dewa Sejati yang akan mengalami banyak bencana petir. Pasalnya, teror bencana petir yang bertumpuk tidak sesederhana satu tambah satu. Benar-benar menakutkan. Sekarang, Zua Wen mengalami enam bencana petir segera setelah dia keluar. Bukankah itu hanya mencari kematian? Meskipun saudara Yan tahu bahwa Zua Wen memang kuat, dia juga merasa bahwa orang ini sedang mendekati kematian. Yang lain yang hadir juga kaget. Jelas sekali, mereka juga merasa metode Zua Wen terlalu berbahaya dan terlalu berani. Saudara Zuo, kamu. Mata indah Yun Chuyu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia pertama-tama melihat keenam gerbang petir di langit, lalu melihat energi kekerasan di tubuh Zua Wen. Dia bisa merasakan bahwa tiga bencana petir miliknya tidak ditujukan padanya, tetapi pada Zua Wen. Zua Wen, menjauhlah sekarang. Tunggu aku melewati bencana petir ini. Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Mata Yun Chuyu memerah. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia tahu bahwa Zua Wen membantunya melewati bencana petir. Sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah memperlakukannya sebaik Zua Wen. Saat ini, dia ingin menangis. Menjauhlah dariku dulu. Kalau tidak, kamu akan menggangguku. Melihat ekspresi sedih Yun Chuyu, Zua Wen sama-sama bisa menebak apa yang dipikirkan Yun Chuyu. Dia merasakan sakit kepala datang. Alasan mengapa dia membantu Yun Chuyu melewati bencana petir sebenarnya adalah egois. Mata guntur langitnya dapat mengandalkan bencana petir untuk dengan cepat mengumpulkan energi petir surgawi. Dia mengambil bencana petir untuk Yun Chuyu karena dia ingin membantu mata guntur langitnya mengumpulkan lebih banyak petir surgawi. Tentu saja, meskipun dia memiliki mata guntur surga, menghadapi enam bencana petir yang bertumpuk masih membuatnya merasa tertekan. Yun Chuyu tidak memaksa. Seperti yang dikatakan Zua Wen, dia benar-benar menghalanginya melewati bencana petir dengan tetap berada di sisi Zua Wen. Apakah orang ini gila? Liang dan, yang awalnya sangat ketakutan oleh saudara Yan, melupakan rasa malunya saat dia menatap kosong ke arah Zua Wen yang sedang bersiap untuk melewati bencana petir. Itu dia, itu sebenarnya dia. Wanita menawan yang berdiri di samping Liang dan gemetar saat dia melihat Zua Wen. Pada saat ini, perhatian Zua Wen sepenuhnya terfokus pada enam gerbang petir di langit. Gemuruh. Enam gerbang petir terbuka pada saat bersamaan. Enam sambaran petir yang menakutkan turun dari segala arah dengan Zua Wen sebagai pusatnya dan berkumpul menuju Zua Wen. Mata Zua Wen menyipit. Dengan lambayan lengan bajunya, lima pusaran melahap yang kuat muncul di sampingnya. Lima pusaran yang melahap memblokir lima sambaran petir. Mata Guntur Surga melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan menelan petir di depan. Kecepatan melahap Heaven's Thunder Eye sangat cepat. Setelah menelan petir itu, ia terus melonjak menuju lima petir lainnya. Segera, lima sambaran petir dilahap seluruhnya oleh mata Guntur Surga. Pada saat yang sama, enam gerbang petir melepaskan gelombang petir kedua. Zua Wen telah menyerap begitu banyak kristal bencana sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, mata Guntur Surga dapat menahan bencana petir. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagi Zua Wen untuk menghadapi gelombang sambaran petir berikutnya. Gelombang demi gelombang petir turun. Meski Zua Wen terlihat santai, sambaran petir hitam yang sesekali terjadi mampu membuat kawah besar saat mendarat di tanah. Ini menunjukkan betapa mengerikannya sambaran petir itu. Setelah menghadapi gelombang petir ke sembilan, gerbang petir menjadi lebih tenang. Namun, Zua Wen tidak lengah. Dia telah melalui beberapa bencana petir dan mengetahui bahwa ada sepuluh gelombang petir yang terjadi di gerbang petir. Tentu saja gelombang ke sepuluh juga merupakan gelombang yang paling menakutkan. Gerbang petir muncul selama sepuluh napas penuh sebelum gelombang petir ke sepuluh akhirnya turun. Setiap gerbang petir memiliki sepuluh petir yang turun. Enam gerbang petir memiliki total enam puluh petir. Terlebih lagi, enam puluh sambaran petir ini tidak diam. Sebaliknya, mereka terjalin dan berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk bola petir yang menakutkan dalam bentuk kotak. Permukaan bola petir terus mengalir dengan sambaran petir. Seolah-olah sentuhan sekecil apapun dapat memotong seluruh materi menjadi beberapa bagian. Kakak Zuo. Mata indah Yun Cuyu sedikit merah. Dia bisa merasakan bahwa bola petir yang dibentuk oleh gelombang bencana petir yang ke sepuluh sangatlah menakutkan. Aku ingin tahu apakah mata guntur surga dapat menahan gelombang bola petir yang ke sepuluh. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia juga bisa merasakan kekuatan bola petir yang jatuh. 1998. 1998. Zua Wen tidak menyangka mata guntur surgawi akan meninggalkan gelabelanya. Sayangnya, mata guntur surgawi terlalu cepat. Zua Wen tidak punya waktu untuk menangkapnya sebelum meninggalkan jangkauan Zua Wen. Bes-bes-bes. Mata guntur surgawi terjun ke dalam bola petir dan meledak dengan suara guntur. Bola petir yang jatuh langsung musnah sementara mata guntur surgawi terbang tanpa cedera dan kembali ke gelabela Zua Wen. Zua Wen memeriksa dengan akal sehatnya dan terkejut saat mengetahui bahwa jumlah sambaran petir di mata guntur surgawi telah meningkat dari dua menjadi dua puluh. Ini peningkatan sepuluh kali lipat. Dengan begitu banyak sambaran petir, jika Zua Wen bertemu Leiki lagi, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti terakhir kali. Tentu saja, masih angan-angan untuk menggunakan sambaran petir ini untuk melawan Leiki. Bagaimanapun, perbedaan antara Zua Wen dan Leiki tidaklah kecil. Sudah berlalu, kakak Zua luar biasa, Yun Cuyu berseru kaget. Adapun saudara Yan dan yang lainnya di depan gerbang, mereka semua tercengang. Mereka memandang Zua Wen seolah-olah dia adalah monster. Saat ini, Zua Wen merasa puas. Kekuatan mata guntur surgawi telah meningkat pesat, yang berarti kartu asnya menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia senang. Pak! Zua Wen membawa Yun Cuyu ke depan ambang pintu. Saudara Yan segera memimpin delapan petani berjubah hitam untuk menyambut mereka dan berbicara dengan suara yang dalam. Zua Wen mengangguk, lalu dia melirik liang dan dan kultifator wanita di belakangnya. Zua Wen secara khusus melirik ke arah kultifator wanita, dan kemudian dia dengan tenang memalingkan wajahnya. Wajah kultifator wanita menawan itu pucat. Dia tahu bahwa Zua Wen berpura-pura tidak mengenalnya. Memikirkan semua hal yang terjadi antara dia dan Zua Wen, kultifator perempuan merasa tidak nyaman. Dia tidak menyangka Zua Wen menjadi begitu kuat sehingga dia hanya bisa mengaguminya. Melihat panenmu bagus akhir-akhir ini, aku akan berbelas kasihan kali ini dan hanya mengambil setengahnya. Zua Wen menyeringai dan merentangkan tangan kanannya saat dia berbicara kepada saudara Yan dan yang lainnya. Ah, tuanku, ini, mata saudara Yan dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Apa? Anda mengumpulkan kristal bencana dari orang lain, jadi mengapa saya tidak dapat memungut biaya perlindungan dari Anda? Suara Zua Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Sumber kristal bencana di tangan saudara Yan dan yang lainnya tidak sah. Oleh karena itu, Zua Wen tidak memiliki beban psikologis apapun untuk mengambil kristal bencana dari mereka. Saudara Yan menghela nafas dan hanya bisa dengan patuh menyerahkan 50 persen kristal bencana padanya. Delapan lainnya tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Melihat 240 kristal bencana di tas penyimpanan, Zua Wen mengangkat alisnya. Dia sangat terkejut dengan hasil panen saudara Yan dan yang lainnya. Baru-baru ini, Zong Yu membuka tempat uji coba di empat wilayah utama, jadi ada banyak pendatang baru di sini, saudara Yan menjelaskan dengan hati-hati. Setelah menyingkirkan kristal bencana, Zua Wen memimpin Yun Chuyo ke ambang pintu. Zua Wen. Tiba-tiba, kata kultifator wanita menawan. Zua Wen berhenti dan menatap tanpa ekspresi ke arah kultifator wanita di belakangnya. Yun Chuyo juga merasa Zua Wen bertingkah aneh. Mata indahnya sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah kultifator wanita menawan di belakangnya. Dia mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nona Hongshan, ada apa? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Zua Wen secara alami mengenal kultifator wanita menawan ini. Dia adalah Hongshan dari perusahaan perdagangan Brahma Fin Star Jiang Hong dan cucu perempuan Wuhan. Dulu ketika Zua Wen dikejar oleh lima bawahan leiki, dia kebetulan bertemu dengan Wuhan dan Hongshan. Wuhan mendambakan justru api Zua Wen dan urat biji kuning yang mendalam dan tidak menahan diri sama sekali. Kesan baik Zua Wen terhadap Hongshan telah lama hilang. Meskipun Zua Wen tahu bahwa Hongshan juga dapat berpartisipasi dalam turnamen antar bintang, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Itu suatu kebetulan. Wajah cantik Hongshan memucat. Dia bisa merasakan dinginnya suara Zua Wen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Zua Wen, aku mengecewakanmu saat itu. Aku tidak tahu kakek akan berurusan denganmu. Aku hanya mengatakan bahwa kamu memiliki banyak potensi dan perlu diikat, tetapi aku tidak melakukannya. Tidak kusangka. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Aku tidak ingin bertanya tentang masalahmu. Biarkan saja. Setelah mengatakan ini, Zua Wen berkata kepada saudara Yan, jika mereka berdua ingin masuk, kamu tidak perlu menghentikan mereka. Setelah mengatakan ini, Zua Wen benar-benar menghilang dari ambang pintu bersama Yun Chuyu. Hongshan berdiri di sana dengan linglung. Dia merasakan tenggorokannya tercekat, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk menangis. Nona Hongshan, saya tidak menyangka Anda mengenal orang yang begitu cakep. Saya benar-benar salah menilai Anda. Liang dan buru-buru bergerak ke depan Hongshan, ada sedikit rasa hormat dalam suaranya. Liang dan dan Hongshan bertemu di ngarai. Liang dan tercengang saat melihat Hongshan dan berjalan bersamanya. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi pendamping masa depannya. Liang dan juga telah mendengar dari Hongshan bahwa dia hanyalah cucu dari presiden perusahaan perdagangan, Jiang Hong di planet Brahma Fin. Liang dan juga telah mendengar bahwa presiden perusahaan perdagangan Jiang Hong, Wu Han, telah terluka parah dan telah dicopot oleh perusahaan perdagangan cahaya menyilaukan dan perusahaan perdagangan Long Rainbow. Wu Han bahkan telah dibunuh oleh kedua presiden tersebut. Sejak saat itu, perusahaan perdagangan Jiang Hong telah sepenuhnya menghilang dari planet Brahma Fin. Hongshan cukup beruntung bisa diteleportasi oleh Wu Han dan memasuki tempat persidangan untuk menghindari kejaran. Hongshan mengetahui latar belakang Liang dan, itulah sebabnya dia bertindak bersama dengannya. Sekarang, Hongshan sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Perusahaan perdagangan Jiang Hong telah dicopot, dan perusahaan perdagangan Pelangi Panjang serta perusahaan perdagangan cahaya menyilaukan sedang mengincarnya dengan iri. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak dapat menemukan pilar dukungan yang kuat, bahkan jika dia tidak mati di persidangan, dia tidak akan bisa hidup lama. Perusahaan perdagangan Pelangi Panjang dan perusahaan perdagangan cahaya menyilaukan tidak akan membiarkannya pergi. Hongshan memaksakan senyum dan berkata, kakak senior Liang terlalu sopan. Zua Wen dan saya hanya bertemu sekali. Kami tidak bisa dianggap teman baik. Kalian berdua, karena Tuhan telah berfirman, mengapa kalian tidak masuk? Jangan bilang kamu tidak mau masuk. Kakak Yan sedang memadamkan api di dalam hatinya. Melihat Liang dan terus mengoceh, kakak Yan menjadi sangat kesal dan mau tidak mau berbicara dengan dingin. Ai, kita masuk sekarang. Liang dan sudah lama kehilangan kesombongannya dan buru-buru menarik Hongshan ke ambang pintu. Setelah memasuki ambang pintu, riak emas menyebar di depan mereka. Kabut berkabut mengelilingi mereka. Riak emas ini secara khusus ditujukan pada roh. Zua Wen mengangkat alisnya dan melihat riak emas di sekitarnya dengan heran. Dia menemukan bahwa riak emas terus-menerus mengalir ke dalam rohnya, terus-menerus memukul rohnya seperti penusuk. Namun, roh Zua Wen jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator. Riak emas yang mengalir ke dalam rohnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Selain itu, Zua Wen menemukan bahwa saat riak emas memasuki rohnya, mereka terus-menerus melemahkan rohnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rohnya perlahan menguat, tetapi laju penguatannya jauh lebih lambat. Dibandingkan dengan Zua Wen yang santai, Yun Cuyu tidak melakukannya dengan baik. Wajahnya sangat pucat saat dia menggigit bibir bawahnya. Seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Cuyu, riak emas ini sangat bermanfaat bagi roh. Begitu kamu menahannya, roh dan kesadaranmu akan menjadi lebih kuat, kata Zua Wen lembut. Mendengar ini, mata Yun Cuyu berbinar. Dia menganggup dengan lembut dan mulai menahan rasa sakit dari riak emas yang menyerang rohnya. Dia juga mencoba menggunakan riak emas untuk meredam rohnya. Seperti yang dikatakan Zua Wen, jiwanya memang telah berkembang pesat. Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya mencapai ujung lorong. Kabut menyebar. Apa yang muncul di depan Zua Wen dan Yun Cuyu adalah aulah yang sangat besar. Di sekeliling aulah terdapat hamparan tanah berbatu yang luas, dan tanah berbatu tersebut dikelilingi oleh kabut yang bergulung. Tanah berbatu dipenuhi oleh para petani. Beberapa dari kultifator ini sedang duduk bersila, berkultifasi dalam diam. Yang lainnya berteriak dan berkelahi. Itu sangat bising. Terlebih lagi, pertarungan ini tidak berlebihan. Pertumpahan darah bahkan kematian pun kerap terjadi. Zua Wen menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar para petani yang duduk bersila di tanah. Itu sangat luas. Banyak kultifator di sekitarnya memandangi para kultifator yang duduk bersila dengan rasa hormat di mata mereka. Tatapan Zua Wen tertuju pada aulah besar di depannya. Dia menemukan bahwa riak emas di sini bahkan lebih kuat. Semakin dekat dia ke aulah besar, semakin kuat riak emasnya. Tiba-tiba, Yun Cuyu yang berada di samping Zua Wen berseru kaget. Saudara Zua Wen, sepertinya saya dapat memperluas kesadaran saya. Zua Wen memandang Yun Cuyu di sampingnya dan menemukan bahwa kesadaran Yun Cuyu memang dapat diperluas. Meski hanya bisa memanjang beberapa inci, itu masih jauh lebih baik daripada tidak bisa memperluas kesadarannya. Cuyu, selamat. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Yun Cuyu tersenyum manis dan segera melihat sekeliling. Dia bertanya dengan ragu, apakah ini tempat uji coba? Ada begitu banyak orang. Juga, aulah besar apa itu? Ayo pergi dan bertanya. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Saudaraku, apakah ini tempat uji coba tingkat pertama? Juga, ada apa dengan aulah besar itu? Saat dia berbicara, Zua Wen dengan santai menghentikan seorang kultifator yang lewat dan bertanya sambil tersenyum. Kultifator itu sedikit tidak senang. Dia memandang Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan cepat, sekilas saya tahu bahwa Anda adalah pemula yang tidak tahu apa-apa. Anda mungkin seorang kultifator dari empat wilayah lain yang datang untuk berpartisipasi dalam antar bintang. Turnamen, kan? Zua Wen tersenyum dan mengangguk. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan sikap tidak ramah orang ini. Melihat sikap Zua Wen yang baik, ekspresi orang tersebut sedikit meredah. Dia melanjutkan, di tempat uji coba, kesadaran lebih penting daripada kultifasi, terutama di tempat di mana kesadaran ditekan. Semakin kuat kesadaran seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Tempat uji coba dibagi menjadi total 18 tingkat. Ada satu di setiap tingkat aula besar ini. Hanya dengan melewati uji coba di aula besar ini seseorang dapat memasuki tingkat berikutnya. Zua Wen menganggup dan segera melihat ke arah para penggarap di sekitarnya yang ingin mencobanya tetapi tidak memasuki aula besar. Dia bertanya dengan ragu, jika itu masalahnya, mengapa para petani di luar ini tidak memasuki tempat uji coba. Kultifator menggelengkan kepalanya dan berkata, lahan uji coba tidak sesederhana itu. Orang-orang di luar ini adalah orang-orang yang tidak lulus uji coba. Namun, mereka tidak mau tetap di tingkat pertama, jadi mereka terus berkultifasi, berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memasuki level kedua. 1999 Zua Wen terkejut, dan kemudian pandangannya tertuju pada para petani yang duduk bersila di depan aula. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa para penggarap ini sedang duduk bersila, menghalangi pintu masuk aula. Kudengar ada banyak kristal bencana di tempat uji coba. Kamu bisa berkultifasi di lantai pertama, kan? Kalau waktunya tiba, kamu juga bisa membayar kristal bencana untuk masuk ke aula, kan? Zua Wen bertanya. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lantai pertama adalah tempat dengan jumlah penggarap terbanyak di tempat uji coba. Di sini sangat kacau, dan jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda memiliki kristal bencana, Anda tidak bisa lindungi dirimu sendiri. Ketika saya pertama kali masuk, saya juga memiliki beberapa kristal bencana, tetapi saya menjadi sasaran orang lain. Saya melihat Anda juga pendatang baru, bukan? Sebaiknya Anda tidak memperlihatkan kristal bencana pada diri Anda, jika tidak, jika Anda menjadi sasaran orang lain, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghindari pemukulan, dan hidup Anda bahkan mungkin dalam bahaya. Zuawan mengangguk, agak terkejut dengan pengingat baik orang ini. Memikirkan hal ini, Zuawan mengeluarkan lima kristal bencana dan diam-diam memasukkannya ke orang ini, sambil berkata, Terima kasih atas penjelasan Anda, saudara. Ini hadiahnya, ambillah. Pada awalnya, orang ini sedikit bingung, tetapi ketika dia melihatnya, sebenarnya itu adalah lima kristal bencana, dan dia hampir berteriak karena terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan segera menyingkirkan kristal bencana, dan melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian, dia berbisik kepada Zuawan, Terima kasih, saudaraku. Tidak apa-apa, kamu pantas mendapatkannya. Zuawan tersenyum dan melambaikan tangannya. Kultifator di depannya tidak bisa melepaskan akal ilahi, jadi dia tidak bisa menggunakan cincin rohnya, dan hanya bisa menyembunyikan kristal bencana di lengan bajunya. Setelah berbicara, Zuawan membawa Yun Chuyu dan berjalan menuju aula. Kultifator ini secara alami melihat tindakan Zuawan dan melihat bahwa dia sedang berjalan menuju aula. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia buru-buru mengirimkan suaranya untuk menghentikannya. Sayangnya, Zuawan menutup telinga. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki perlahan terdengar, dan Zuawan berjalan lurus menuju aula. Dia sengaja menyebarkan suara langkah kakinya dengan kekuatan sucinya. Pada saat ini, para penggarap di tanah berbatu semuanya terdiam, dan mereka menatap lurus ke arah pemuda yang berjalan menuju aula. Di depan aula utama, kelima pembudidaya perlahan membuka mata mereka dan dengan tenang melihat ke arah Zuawan yang mendekat. Kamu ingin memasuki aula utama untuk berlatih? Kultifator berjubah biru yang memimpin bertanya dengan tenang. Ya, kata Zuawan. Seratus kristal bencana per orang, atau nyahlah. Kultifator berjubah biru berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan tidak keberatan, tetapi melanjutkan, saya mendengar bahwa aula ini telah dipesan oleh kalian. Saya ingat tempat latihan ini bukan milik Anda, bukan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memesan aula ini agar semua orang dapat berlatih, dan bahkan tanpa malu-malu meminta harga setinggi itu. Begitu dia mengatakan ini, tanah berbatu menjadi semakin sunyi. Banyak kultifator memandang Zuawan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kultifator yang dianugerahi kristal bencana oleh Zuawan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tidak menyangka Zuawan begitu berani, hingga benar-benar berani menantang kelima kultifator itu. Kelimanya adalah kultifator terkuat di lantai pertama, dan semuanya adalah eksistensi yang telah mengembangkan rasa ilahi. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak pantas kamu sakiti. Mata kultifator berjubah biru itu dingin, dan dengan lambayan lengan bajunya, pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Perasaan ilahi yang kuat membungkus pedang panjang biru itu, dan itu berubah menjadi cahaya biru, langsung menusuk ke titik vital Zuawan. Di lantai pertama, hanya ada sedikit orang yang bisa mengembangkan kesadaran ilahi. Kultifator berjubah biru ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di lantai pertama. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa perasaan ketuhanan orang ini lebih kuat daripada perasaan Saudara Yan, dan sebenarnya panjangnya sekitar 7 meter. Memikirkan tatapan kesepian Saudara Yan ketika dia menyebutkan lantai pertama, Saudara Yan mungkin diusir oleh lima orang ini. Orang ini sudah mati, dia berani menyinggung Zhou Kuo. Banyak pembudidaya di sekitarnya mencibir saat melihat pedang panjang berwarna biru laut terbang keluar. Zou Kuo mampu menimbulkan masalah di sini, jadi dia secara alami memiliki fondasi dan modal yang kuat. Saat itu, Zou Kuo telah membunuh banyak kultifator di sini, yang membuatnya mendapatkan reputasi yang baik. Mendesah. Kultifator yang dianugerahi kristal bencana oleh Zuawan menjadi pucat dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zuawan sudah hancur. Sayangnya, pedang panjang berwarna biru laut baru saja tiba di depan Zuowen ketika tiba-tiba terhenti. Pedang panjang yang berhenti tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah Zou Kuo. Apa? Apa yang terjadi? Zou Kuo benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke arah pedang biru aqua yang masuk, Divine Sense-nya mengalir keluar dari jiwa ilahinya dalam upaya untuk memblokir pedang yang mendekat. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikannya, pedang panjang itu tidak mendengarkan perintahnya dan dengan tegas menusuk ke titik vitalnya. Pochi. Kepala Zou Kuo terpenggal, jatuh ke tanah, dan berguling beberapa kali. Seluruh tanah berbatu menjadi sunyi. Adegan ini terlalu aneh. Pedang yang seharusnya menyerang Zou Kuo telah berubah arah pada saat terakhir dan membunuh tuannya, Zou Kuo. Kempat kultifator yang duduk bersila di belakang Zou Kuo terkejut. Mereka semua berdiri dan memandang Zou Kuo dengan kaget. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa kematian Zou Kuo pasti ada hubungannya dengan pemuda di depan mereka. Zou Kuo perlahan berjalan menuju mayat Zou Kuo, berjongkok, dan melepas cincin rohnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan ada banyak batu kristal bencana di cincin roh, lebih dari 500 di antaranya. Jika ada orang yang berani berdiri di toilet tanpa buang air besar, jangan salahkan saya, Zou Kuo, karena tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Zou Kuo menatap dingin keempat pembudidaya lainnya, menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka menundukan kepala, tidak berani menatap Zou Kuo. Karena aula ini adalah tempat uji coba dan tempat untuk memasuki lantai dua, semua orang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Adapun mereka yang memumut biaya untuk masuk, mereka pantas mati. Setelah mengatakan itu, pedang panjang berwarna biru akua berubah menjadi garis biru dan dengan cepat menembus leher keempat pembudidaya. Kemudian, empat mayat muncul di tanah. Setelah melakukan ini, Zou Kuo membawa Yun Chuyu ke aula. Setelah kelesuan sesaat, tanah berbatu bersorak dan menyerbu ke dalam aula. Mereka sudah lama ingin memasuki aula, tapi sayangnya, kelompok lima Zou Kuo selalu menempati posisi terbaik di aula karena mereka telah mengembangkan kesadaran ilahi mereka terlebih dahulu. Jika mereka ingin memasuki tempat uji coba, mereka harus membayar seratus batu kristal bencana. Di lantai pertama tempat uji coba, terlalu sulit untuk mendapatkan seratus batu kristal bencana. Sekarang, Zou Kuo telah membunuh kelompok lima orang Zou Kuo dan menghapuskan sistem bayaran. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Beberapa orang bahkan meneriakan nama Zou Kuo. Tidak lama setelah Zou Kuo memasuki aula, sekelompok orang bergegas masuk di belakangnya. Untungnya, bagian dalam aula sangat luas, dan orang-orang ini tidak berani berlari di depan Zou Kuo, sehingga mereka tidak menghalangi Zou Kuo. Tuan Zou. Tiba-tiba, suara hormat terdengar dari samping Zou Kuo. Kemudian, Zou Kuo menemukan bahwa kultifator yang dia tanyakan sebelumnya telah berjalan ke sisinya, wajahnya penuh kewaspadaan. Itu kamu. Tahukah Anda bagaimana persidangan dilakukan di aula ini? Zou Kuo tersenyum sedikit, tetapi pandangannya tertuju pada dua pintu di depan aula. Dia menemukan bahwa salah satu pintu ditutupi dengan susunan pembatas yang kuat, sedangkan pintu lainnya tidak memiliki batasan sama sekali. Oh, Tuan Zou, Seperti ini. Kedua pintu ini mewakili dua metode uji coba yang berbeda. Mendengar pertanyaan Zou Kuo, orang tersebut berkata dengan antusias, pintu dengan batasan adalah ujian paling langsung. Selama indera ketuhananmu cukup kuat, kamu bisa langsung mendobraknya lalu langsung masuk ke lantai dua. Sedangkan untuk pintu tanpa batasan, terdapat pintu besi hitam dengan angka aneh di atasnya. Konon selama kamu memecahkan angka ganjil tersebut, pintu besi hitam tersebut akan terbuka dan otomatis membiarkanmu masuk ke lantai dua. Zou Kuo mengangkat alisnya dan berkata, ada dua pilihan, yang mana yang kamu pilih. Pintu dengan batasan karena paling cepat. Umumnya, para kultifator yang memiliki kekuatan akan memilih yang ini. Sedangkan yang kedua, diperuntukkan bagi para kultifator yang tidak cukup kuat. Kultifator itu berkata dengan hormat. Begitu, kalau begitu aku akan mencoba pintu dengan batasan dulu. Zou Wen mengangguk, lalu dia berjalan ke pintu masuk yang dibatasi. Perasaan ilahi Zou Wen jauh lebih unggul daripada semua kultifator di sini. Ketika dia sampai di depan pintu, dia bisa merasakan bahwa batasan di pintu itu luar biasa, tapi baginya, itu seharusnya tidak menjadi hambatan yang terlalu besar. Tindakan Zou Wen secara alami menarik perhatian semua kultifator. Zou Kuo dibunuh oleh orang ini, yang menunjukkan bahwa kesadaran ilahi orang ini sangat kuat dan mungkin bisa memasuki lantai dua. Retakan. Perasaan ilahi Zou Wen berubah menjadi telapak tangan dan dengan keras menghantam batasan tersebut, menghancurkannya. Sudah kuduga, dia sangat kuat. Zou Kuo cukup kuat, tapi dia tidak bisa mendobrak batasan di pintu, tapi orang ini memecahkannya dengan mudah. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tidakkah kamu melihat bahwa Tuhan ini membunuh Zou Kuo dalam sekejap? Jika Tuhan ini tidak bisa mendobrak batasan pintu, maka kita bisa melupakannya. Suara diskusi berangsur-angsur meningkat. Semua orang tidak merasa aneh bahwa Zou Wen mampu mendobrak batasan di pintu. Cuyu, masuklah, kata Zou Wen pada Yun Cuyu. Eh, kakak Zou, kamu, Yun Cuyu sedikit terkejut. Zou Wen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, karena saya dapat melanggar batasan ini sekali, secara alami saya dapat melanggarnya untuk kedua kalinya. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam ayahmu? Jika Anda tetap di lantai pertama seperti ini, saya khawatir Anda bahkan tidak akan lolos babak pertama. Mendengar ini, Yun Cuyu tidak ragu-ragu dan berjalan melewati pindah. Zou Wen benar, dia masih memiliki pertumpahan darah di pundaknya. Jika dia tetap di lantai pertama, kemungkinan besar dia akan tersingkir. Jika dia kehilangan kesempatan untuk memasuki tempat uji coba ini, akan sangat sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk maju secepat itu lagi. Setelah Yun Cuyu masuk, batasan lain muncul di pintu, mengisolasi Zou Wen di luar. Jelas, hanya satu orang yang bisa memasuki pintu itu. Zou Wen tidak peduli sama sekali. Sekali lagi, dia memadatkan telapak tangan besar dengan akal ilahi dan membantingnya dengan keras kebatasan tersebut. Pochi. Namun, yang mengejutkan Zou Wen adalah saat telapak tangan akal ilahi menghantam batasan tersebut, telapak tangan itu segera menghilang. 2000. Murid Zou Wen menyusut saat dia menatap lekat-lekat ke gerbang pembatas di depannya. Gerbang pembatasan ini terlalu aneh. Auranya jelas sama seperti sebelumnya, tapi divine sensenya benar-benar ditolak. Tuan Zou, mungkin kamu tidak tahu. Pintu pembatas itu hanya bisa dibobol oleh orang yang sama satu kali. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memecahkannya untuk kedua kalinya. Sebaliknya, Anda akan mendapat serangan balik dari kekuasaan istana. Kultifator itu gemetar ketika dia berbicara, tetapi hatinya dipenuhi dengan desahan. Sebenarnya, dia seharusnya memberitahu Zou Wen tentang hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya sebelumnya. Dia juga tidak menyangka Zou Wen akan membiarkan Yun Chuyu masuk terlebih dahulu. Apakah ini tidak menyebabkan masalah baginya? Orang-orang di sekitarnya juga mengungkapkan sedikit rasa kasihan. Jelas, mereka tidak menyangka Zou Wen akan memberikan kesempatan ini kepada wanita berkerudung itu. Apakah tidak ada peluang lain? Zou Wen terkejut. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu di sini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti para penggarap kuat itu bisa membiarkan orang sebanyak yang mereka inginkan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan tempat persidangan. Ada, tetapi kamu tidak bisa memasuki pintu ini dengan batasan. Kamu harus memasuki pintu lain. Kamu harus menyelesaikan masalah pada pintu besi hitam sebelum kamu bisa masuk, kata kultifator itu tanpa daya. Begitu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Zou Wen mengangguk, lalu dia memasuki pintu lain. Semua orang di belakang saling memandang dan mengikuti di belakang Zou Wen. Tidak ada batasan di pintunya, jadi tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Selain itu, mereka juga sangat penasaran apakah pemuda kuat di depan mereka akan mampu melewati pintu kebijaksanaan setelah kehilangan kesempatan untuk memasuki level kedua melalui kekuatan bela diri. Zou Wen melihat ke pintu besi hitam besar di depannya dan tersenyum pahit. Pintu besi hitam itu sangat tebal. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat bahwa pola pembatas pada pintu besi hitam itu ada di dalam dan bukan di luar. Pembatasan di dalam pintu besi hitam jauh lebih maju daripada pembatasan di pintu lainnya. Zou Wen tahu bahwa batasan di dalam pintu besi hitam seharusnya dibuat oleh master formasi dewa yang sangat kuat. Segera, perhatian Zou Wen tertuju pada nomor di pintu besi. Saat tatapannya tertuju pada pintu besi, suara serak terdengar di benaknya. Di sini ada lima angka. Susunlah kelima angka itu secara berurutan. Angka pertama harus berdekatan dengan angka kedua, dan angka kedua harus di sebelah kanan angka pertama. Ada berapa susunannya? Anda hanya punya waktu 10 nafas. Tatapan Zou Wen tertuju pada angka-angka itu. Jumlahnya sangat aneh. Zou Wen belum pernah melihat angka seperti ini sebelumnya, dan setiap angka berbeda. Namun, ketika Zou Wen mendengar suara itu, dia tertegun selama 2 detik sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pasalnya, masalah suara yang tiba-tiba muncul di benaknya sebenarnya adalah masalah permutasi dan kombinasi. Zou Wen adalah seorang mahasiswa di waksia di kehidupan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun mempelajari matematika, khususnya matematika, ia menjadi sangat akrab dengan apa yang disebut permutasi dan kombinasi. Meskipun hasilnya sangat buruk, dia sangat paham dengan banyak rumus matematika. Selain itu, kemampuan berhitung Zou Wen bahkan lebih mengerikan daripada komputer. Begitu dia memahami rumusnya, soal permutasi tidak sulit sama sekali. Tentu saja, keuntungan utama Zou Wen adalah dia mengetahui rumusnya. Pembudidaya lain tidak mengetahui rumusnya dan hanya bisa menghitungnya satu per satu. Ini sangat mudah untuk membuat kesalahan. Terlebih lagi, suara itu hanya memberinya waktu sepuluh nafas. Dalam waktu sesingkat itu, sangat sulit menemukan jawaban yang benar. Zou Wen bahkan tidak memikirkannya dan berkata dalam hati, 24. Berderak. Saat Zou Wen selesai menjawab, pintu besi hitam di depannya perlahan terbuka. Ini, ini terselesaikan begitu cepat. Banyak pembudidaya di belakang Zou Wen tercengang saat itu juga. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tentu saja, banyak petani yang pernah mencoba pintu ini sebelumnya, tetapi semuanya salah. Terlebih lagi, masalahnya sangat berbeda setiap kali mereka memasuki pintu, jadi solusinya tidak ada gunanya. Hingga pintu besi hitam tertutup, banyak penggarap yang hadir masih linglung. Mungkinkah masalah pintu besi hitam ini menjadi lebih mudah? Seorang kultifator tidak mempercayainya dan mendatangi pintu besi hitam. Setelah sepuluh nafas waktu, kultifator itu didorong mundur dengan keras oleh kekuatan tak terlihat dan duduk di tanah. Semua orang terkejut dan menyadari bahwa masalahnya bukan menjadi lebih mudah, tetapi Zou Wen yang masuk tidaklah sederhana. Setelah melewati pintu besi hitam, masih ada lorong yang sangat panjang, dan lorong itu dikelilingi kabut-berkabut. Indra ilahi Zou Wen cukup kuat, tetapi tidak dapat menembus kabut di sekitarnya. Ini riak emas lagi. Riak emas ini jauh lebih tebal dari lapisan pertama. Mata Zou Wen berbinar. Dia segera duduk bersila dan mengarahkan riak emas ke dalam jiwa ilahinya. Selain itu, Zou Wen merasa kecepatan penyerapannya terlalu lambat, jadi dia menggunakan kekuatan melahap defor. Seketika, riak emas berubah menjadi badai emas di sekelilingnya, terus berputar dan menyapu. Kecepatan penyerapan Zou Wen menjadi semakin cepat, dan badai emas menjadi semakin bergejolak. Riak emas di sekitarnya juga semakin berkurang. Zou Wen duduk di sana selama tiga hari penuh, menyerap semua riak emas di area tersebut. Dengan bantuan riak emas, Divine Sense-nya meningkat pesat. Jangkauan Divine Sense-nya berlipat ganda, mencapai 200 meter. Bibir Zou Wen melengkung. Dia tahu bahwa peningkatan rasa ilahi di tempat ini adalah peningkatan kekuatannya. Tentu saja, dia sangat senang. Oh, tampaknya tubuh utama telah pulih sepenuhnya. Zou Wen berseru pelan, lalu segera memanggil Zou Wen yang berpakaian putih. Pakaian tubuh utama lebih putih dari salju, dan tidak ada setitik debu pun di atasnya. Zou Wen yang berpakaian hitam memberikan semua perlengkapannya kepada Zou Wen yang berpakaian putih. Tubuh utama belum melewati bencana petir. Mengapa kamu tidak membiarkan tubuh utama menyerap beberapa kristal bencana untuk melewati bencana petir dan langsung menjadi dewa sejati dua bencana? Zou Wen bergumam. Tubuh utama memiliki tubuh manusia, dan dia berencana membiarkan tubuh utama mencapai alam langit void dengan cepat. Bagaimanapun, tubuh utama mendapat bantuan dari jembatan surgawi ilusi. Akan lebih mudah bagi tubuh utama untuk mencapai alam langit void dibandingkan dengan Devor. Adapun Devor, dia berencana untuk membiarkannya menjadi dewa sejati tingkat ekstrim, jadi dia tidak terburu-buru untuk melewati bencana petir. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak kristal bencana. Selain itu, seiring dengan bertambahnya jumlah bencana petir, Zou Wen menyadari bahwa jumlah kristal bencana yang dia butuhkan juga semakin meningkat. Jumlah kristal bencana yang dia miliki tidak cukup untuk mendekati bencana petir ke-6 Zou Wen. Jadi, Zou Wen membiarkan tubuh utamanya menyerap sisa kristal bencana. Zou Wen tinggal di sini selama lima hari lagi. Tubuh utamanya menyanyiakan semua kristal bencana yang ada padanya, dan bahkan menyerap semua inti kristal bencana yang dia keluarkan dari tubuh Gaylord. Yang mengejutkan Zou Wen adalah energi di dalam inti kristal bencana jauh lebih padat daripada kristal bencana. Zou Wen memperkirakan satu inti kristal bencana setara dengan seribu kristal bencana. Awalnya, Zou Wen memiliki 500 kristal bencana dan satu inti kristal bencana. Aura tubuh utamanya telah mencapai puncak alam dewa sejati bencana pertama. Selain itu, dia telah mengumpulkan 10 bencana petir. Jika saya tahu bahwa energi di dalam inti kristal bencana begitu padat, saya akan membiarkan Zou Wen yang berpakaian hitam menyerapnya. Zou Wen yang berpakaian putih perlahan berdiri dan melihat ke 10 gerbang petir di langit. Tatapannya serius. Tubuh utamanya adalah tubuh manusia, jadi kebutuhan kristal bencana tidak senormal milik Zou Wen yang berpakaian hitam. 500 kristal bencana dan 1 nukleus kristal bencana telah memungkinkan tubuh utama menarik 10 bencana petir. 10 bencana petir ini harus ditangani secara perlahan. Mungkin nanti akan ada kebutuhan. Mata Zou Wen berkedip. Kekuatan 10 gerbang petir sangat menakutkan. Jika dia bertarung melawan musuh, itu pasti akan memberikan efek yang tidak terduga. Zou Wen tidak ingin melalui bencana petir saat ini. Memikirkan hal ini, Zou Wen melambaikan lengan bajunya dan menggunakan formless untuk menyembunyikan auranya. 10 gerbang petir di langit tidak bisa merasakan aura Zou Wen dan segera runtuh. Tentu saja keruntuhan ini hanya bersifat sementara. Begitu Zou Wen mulai bertarung, auranya pasti akan terlihat. Pada saat itu, gerbang petir akan muncul kembali. Karena Zou Wen memiliki mata petir surgawi, dia tidak takut dengan bencana petir. Namun, begitu tubuh utama maju ke alam dewa sejati bencana pertama, Zou Wen tidak akan memiliki ketahanan yang kuat terhadap api. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk maju ke alam dewa sejati bencana pertama. Sudah waktunya untuk pergi. Zou Wen perlahan keluar dari lorong. Setelah dia keluar dari pintu keluar, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah danau yang terbentang sejauh mata memandang. Di tengah danau, ada sebuah aula besar. Dia tahu bahwa ini adalah tempat latihan tingkat kedua. Tidak ada keraguan bahwa jumlah orang di tingkat kedua jauh lebih sedikit dibandingkan di tingkat pertama. Namun, masih ramai. Selain itu, pada tingkat kedua, ada banyak kultifator yang telah mengembangkan kesadaran ilahi. Itu juga jauh lebih teratur dibandingkan pada tingkat pertama. Selain itu, tidak ada yang menghentikan orang memasuki aula besar untuk berlatih di tingkat kedua. Zou Wen menemukan Yun Chuyu, yang sedang menunggu dengan cemas di dekat aula besar. Yun Chuyu jelas juga mendapat manfaat dari riak emas. Kesadaran surgawinya sudah mencapai sekitar 10 meter. Aula besar di tingkat kedua memiliki struktur yang sama seperti di tingkat pertama. Itu juga dibagi menjadi dua pintu besar. Satu pintu untuk kekuatan bela diri, dan pintu lainnya untuk kecerdasan. Sama seperti terakhir kali, Zou Wen menggunakan kesadaran ilahi untuk menghancurkan pintu tahap kekuatan bela diri dan mengirim Yun Chuyu masuk. Sementara itu, dia memasuki tahap kecerdasan. Setelah itu, Zou Wen dan Yun Chuyu naik level demi level tanpa hambatan. Segera, mereka sampai di tingkat ke-10. Kesadaran ilahi Zou Wen juga telah meningkat pesat. Sekarang bisa mencapai 2000 meter, sementara kesadaran ilahi Yun Chuyu telah mencapai 100 meter. Terlebih lagi, para kultifator di tingkat ke-10 semuanya luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang memiliki jangkauan kesadaran ilahi kurang dari 100 meter. Kakak Zou, saya tidak berencana untuk melangkah lebih jauh. Setelah memasuki level ke-10, saya rasa saya bisa memasuki putaran kedua turnamen antar bintang. Hasil saya pasti akan bagus. Saya telah merepotkan Anda selama ini, kata Yun Chuyu dengan tulus. Zou Wen berhenti dan menatap Yun Chuyu. Setelah melihat bahwa dia serius, dia menganggup dan berkata, Chuyu, kamu bisa berkultifasi di tingkat ke-10 mulai sekarang. Masih banyak waktu. Terlebih lagi, ada banyak kristal bencana di tingkat ke-10. Dengan kesadaran ilahimu saat ini kekuatan, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi dewa dua bencana sejati. Kamu bahkan bisa menjadi dewa tiga bencana sejati sebelum kamu pergi. Yun Chuyu menganggup dan berkata dengan lembut, Kakak Zou, aku tahu bahwa kamu sangat kuat dan kamu akan terus maju. Aku mendengar dari orang lain bahwa tempat uji coba akan menjadi sangat menakutkan setelah tingkat ke-10. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.